1,2,3 selamat datang di OPM obrolan papa muda wuuu 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 ya di depan kita berdua udah ada saudara di depan kita di samping udah ada orang yang menghancurkan kelompok record gua wah saya gak tahu ini orangnya dulu dia bilang kayak kapan ekstrim mulat open member tau-taunya bubar beneran bubar gara-gara dia bukan Diki ya ternyata pionir Afif Yulistian yang ngebuat nama ekstrim mulat dulunya jadi ekstrim mulat diambil sama dia ini orang jadi tim backroom penghancur pertemanan ya udah gue udah ya guys sampai sini aja terima kasih oh ya Hans di Jumers wuuu gila ini penopang hidup dulu biar enak soalnya ini takutnya kecetit ini seremonik gue deg-degan kok bisa gak tau gue gak pernah ke proper podcast gua nge-degan kayak mana proper kita nyendir dong gua ngeliat ini proper sih cukup proper lah saya chill tapi persiapannya gokil ya karena kita nutupin kecilan kita yang apa adanya kelihatan oke oke lu apa ini apa grogi gara-gara oh enggak 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 ini itu memang contekan tapi minum dulu kalau emang minum 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 aduh gak proper gimana ya tuh belakang ngepiin tuh sama bayi gue enggak enggak ada bayi gue iklan-iklan ini masuk mau diundang ya Hans The Jumles yang onya tiga alhamdulillah lu ngomong onya tiga tiga karena kan kita temenan udah dari saya kira dua soalnya ju jangan 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 ini parah jangan mancing-mancing dari dulu 2016 sampai sekarang lah itu tiap ada media tiap ada orang yang mention tuh onya dua terus padahal onya tiga itu karena dulu tiga orang disitu selalu salah jadi iya walaupun sekarang sendiri harusnya onya satuan sekarang gak salah enggak itu istilahnya nebula efek kalau kita ngomongin kasih tau nebula efek karena gue bukan yang ngapain itu emang gak tau emang kira-kira dulu tau enggak ya takut salah apa itu nebula apa ya kasarnya kayak kayak jadi stereotip gitu loh orang taunya kalau tiga itu kayak sebuah pengulangan jadinya orang kalau ngetik tiga itu kayaknya ada yang salah kayaknya yang bener dua gitu padahal memang pada faktanya tiga dan itu jadi kayak alam bawah sadar orang-orang dari semuanya tadi gue gak percaya gue kira kayak cuman ceng-cengan doang karena ceng-cengan netizen kan gitu ya onya dua ternyata sampe sorry kayak youtube pun aja pampang di fanfest itu onya dua ini fanfacans kan kita udah temenan lama banget gue tau dengan masalah O2 dan O3 terus kemarin gue kan mau ke instagram broadcast gue bikin pertanyaan buat nitipin ke lu kayak pertanyaan netizen gitu kan di segmen gue ada terus gue confirm Hans itu O2 nya tiga kan ya bukan dua ke istri gue tiga lah dua kan masalah oh iya bener bahkan gue pun yang tau masalah itu gue confirm karena gue kayak eh dua apa tiga ya sempet kurang yakin iya kurang yakin tapi gue tau masalah itu itu isu yang tersebar di sosial media begitu terus gara-gara O2 tapi The Zoomers ya memang harusnya ada soalnya nama The Zoomers itu oh ada oh makanya makanya dari gue gak nangkep tuh kenapa nih O2 dipermasalahkan ternyata ada ya ada selalu kayak gitu makanya tapi kalau lu ketik O3 itu kalau lu autocorrect dia jadi dua iya betul makanya tiga itu sebuah pengulangan biasanya titik tiga itu kan artinya kan oh loh dia naik ke atas kucing kalau titik tiga itu kan artinya kan dan seterusnya ada kelanjutan itu artinya gak ada tuh titik dua apalagi jumlah tapi aku sedikit gak enak ya melihat ini ada informasi lebih dari 650 ribu subscriber lebihnya banyak dong ini coba ini tolong yang ini dimasukin ke layar sini ya nah ini ini topiknya ya ini coba informasi 650 ribu ini dari mana coba gak salah dong iya lebih sih lebihnya 400 ribu sebelumnya sebelumnya oh sebelumnya tapi ya benar-benar lebih besar dikenal sebagai rattlesnake kenapa bisa dikenal sebagai rattlesnake apakah memang sebutan diri sendiri dari keluar dari bawah sendiri tapi gue juga penasaran rattlesnake itu maksudnya apakah lu sama ular tuh ada kedekatan apa fun fact sebenarnya gak ada hubungan sama ular sama sekali sih lu gak suka ular biasa aja gitu loh suka reptil gak? bukan obsesi bukan penyuka reptil bukan bukan rattlesnake itu dari nama ID Ragnarok klasik gue di tahun pas SMP kita main di warna itu oh waktu belum top up iya iya waktu masih susah iya bener waktu masih susah iya jadi ee gua job gua source man dulu oke terus gua merasa kayaknya gua gak jago deh dan satu orang ini mau jual idea ke gua dia naik setelah source man iya iya tapi levelnya 69 gua 40-an oke gua beli waktu itu gua beli sekitar 150 ribuan udah bangga banget oh itu itu 2-3 bulanan kayaknya akhirnya gua beli dan namanya rattlesnake dia oh sebenernya nama hibahan ini nama hibahan jadinya jadi gua kira tuh ada dalam maknanya semenjak hari itu gua menjadi kayak yaudah ini jadi nickname gua aja dia ada nama blackberry nama bluetooth nama ultra rare semua semuanya wifi dirumah jangan jalan email wifi agak susahnya waktu itu gitu jadi password sih susah ya jadi semuanya tuh serba rattlesnake dari beberapa tahun ke depan sampai sekarang pakai X ya gitu jadi gak ada hubungan sama uler gua penyuka reptil atau apa wapun di bahasa aja sih itu nama hibahan nama hibahan berarti sama kayak gua juga dulu kan nama binturong itu juga kalau gua sendiri sih jadi dari PB nah tiba-tiba jadi ngikut ke semua game sampai detik ini oh iya binturong kan emang nama lucu-lucuan pas ke PB itu kan jadi kayak lebih nickname aja sih nickname yaudah gini dari sebutan lain makasih ke orang yang udah hibahin gua sampai sekarang jangan-jangan dia namanya juga rattlesnake juga iya sampai sekarang tapi kan kokohan yang lebih up iya sampe lu rattlesnake ini jadi kasus kayak ayam geprek sama ayam geprek nih nah ntar lagi nih ya gitu lah ada brandnya gak nih? gak ada ya? oh gak ambigus ya adanya gak ada gak ada aman nih ambigus ya kokohan kan kalau gua dari sisi yang baru kenal lu sekarang nih gua udah lama sebenernya udah lama ya maksudnya baru pernah ngobrol kayak gini oh iya bener 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 kalian ngobrolnya bener lu gak usah santai 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 gua mau nanya lu awal nge-youtube tuh tahun berapa dan kenapa? eh okto tuh udah jadi mirroring gua sih sebenernya gak ada bener gak ada ini gua yang ceritain abis itu gak ada gak ada itu bohong kita dari kita dari 2016 maksudnya lu dari sama sama bulan Mei 1-2 bulan setelah gua dia jadi kayak kayak kalo apapun tuh mirroring gua tuh selalu okto kayak kalo ngomong kok kita stuck ya channelnya ya? iya gue juga omongnya sama gitu loh sama ya jadi selalu sejajar kita main dbd ya pokoknya pokoknya ini suka framing tapi bener 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 tapi bintang tamu rata-rata memang ke lu Tanya dari dilaik dia itu naik duluan dia itu naik duluan yang ini bener yaudah tunggu diceritain dulu saya kan ini oke saya juri disini luas bertanya berarti dia diomongin dulu ya jadi awal youtube tuh tahun berapa dan kenapa? 2016 Maret awal itu mulai oke iya gua mulai nge-youtube ini mulai dari 3 orang tadinya mikir ini yang junior iya yang gua bilang tadi mikir awal-awal itu gua kenalan sama salah satu orang yang kerja di e-sport waktu itu kenalan sama dia abis itu dibilang lu kenapa gak buat channel entertain aja ada news game news atau segala macem buat tentang game kayak model IGN Nintendo news gitu-gitu akhirnya gua bilang iya ya boleh ya lu jago ngedit gua mungkin ada fasilitas kebetulan gua hobi foto jadi mungkin gua ada kamera S2 juga ya kalo gak sempet enggak S2 anjir kan gak sempet S1 nya S1 nya abis itu temen gua tuh mau jadi talent oh jadi temen temen oke jadi kita mau buat channel tentang entertain game dan news terus enggak enggak play through kita enggak kita enggak buat apa kita istilah channel let's play kita enggak mau buat channel gitu ya udah kita coba buat hari pertama kita coba apa ya liat referensi segala macem resource segala macem kita udah siapin semuanya kayak peralatan semua tuh udah kayak siap kayak PC udah Elgato udah konsol udah kebetulan itu boleh modelin semua ya ke ya udah sabar Pak sabar Pak gua cuma cuman menyiapkan faktanya eh bener bener maksudnya gua sebagai fasilitator logikanya gini gini soalnya kan tiga sekarang sisa satu kalau dia bukan yang modelin gak mungkin dia jumlah jadi punya dia logika gua sih begitu iya bener bener ini fakta Pak tapi enggak mikir kesana gua mikirnya kayak mikirnya kan emang kayak ah kayaknya udah udah muak kerja di startup company jadi yaudahlah kita buat freelance foto freelance design sambil buat nih channel nih coba nih iseng-iseng apaan sih di YouTube gitu kan karena YouTube is not a thing pada saat itu berarti dulu sampingan parah ya iya gua cuman ngeliatnya gua cuman ngeliat ee Arab dan Chandra Liao itu di Facebook jadi gua sebenernya gak ngeliat YouTube sama sekali oh YouTube gua cuman tau PewDiePie doang that's it gua gak ngeliat siapa-siapa lagi bahkan gua gak tau ada Tara dan bahkan the lord of the lord Mio Alpun ya gak tau itu Reggie kan masih oh iya masih merintis juga masih merintis juga itu masih belum keliatan jadi yaudah buat terus pas ngeliat terus pas ngeliat kok susah ya nge-research gitu nyari bahan gitu susah banget nyari berita segala macem kagak ada yang bener-bener experience main dan kebetulan yang sering main tuh gua yang playing game-nya yang bener-bener main ke game-nya segala macem di antara tiga orang lu cuman lu bahkan iya akhirnya ya mereka semua main tapi mungkin gak sesering gua karena mungkin gua ada multiple console mereka mungkin cuma main di PC iya jadi mungkin gua lebih ya bisa share pengalaman gua akal hasil yaudahlah cobain main let's play kali ya kayak orang-orang gitu kayak PewDiePie ini main game horror main game apa tuh pertama kali eee ada contekannya situ? hahahaha oh iya hahahaha orangnya lupa gak ada gak gak gua gak tau aja si PewDiePie main apa oh iya ya hasil karena gua banyak console terus gua liat kayak ini game yang mau keluar apa ya gitu yang lebih enak gitu buat dimainin oh game Nintendo aja Nintendo bisa buat semua umur gitu kalo game yang Xbox apa nih gitu waktu gua punya Xbox terus bilang yang baru keluar ini plant versus zombie gitu oh siapa gak tau gitu kan yaudah coba main waduh yaudah coba record dengan apapun itu adanya tadi lu sendiri kan ini recordnya berarti enggak berdua sama temen gua berdua temen gua yang satu lagi megang kamera kayak gini kayak gini timnya gitu yaudah bagi tugas selesai record coba nih lu edit ini ya ini sourcenya ini cara editnya gini gini kita gak ekspetasi kayak gimana gitu yaudah edit susah nih sama gara-gara satu kerja satu nganggur udah jobless gitu yang waktu udah udah kelar yang waktu lagi freelance yang gak tau ngapain yang satunya lagi juga udah fokus kerja gitu jadi dua temen lu waktu itu sibuk masih kerja kalo gua baru cabut jadinya lebih ke ngerasa anjing kok gua gak ada temennya jadi gua kayak bingung gua ngapain hari ini ya gak ada kerja terus gua kayak bingung mau buat konten apa lagi akhirnya gua bilang gua coba buat main lagi ya tapi mungkin sendiri sendiri gitu coba biar ada konten aja gitu kita kan ada target gua kan udah ada target kayak kita sehari eh seminggu 2-3 video lah gitu bisa gak ya gitu dan waktu itu kita nge-record itu gak tau apa-apa jadi satu video ini ini lu tau beat rate berapa kalau record kita kalau record berapa beat rate 20-25 nah gua 200.000 wah jebol tuh kan 200.000 200.000 itu gak research dulu dong gak tau berarti sekalian itu ratusan giga tuh jadi Elgato itu punya defaultnya kan 60.000 ya gua coba udah kayak lipat lah gitu ratusan ribu deh 150.000 atau 200.000 gitu coba satu video itu bisa jadi bukan metahnya sih kayak jadi full rendernya itu sekitar 60-70 giga wah udah dong kan tapi kita gak ngeliat kesitunya kan gua kayak oh yaudah yaudah upload lah kebetulan internet gua kan cukup mungkin cukup memadai pada waktu itu pada saat itu kenceng banget karena gak ada betul-betul berapa pada saat itu kalau boleh tau 100 ya lu ya gua masih di seratusan seratusan itu 2016 2016 dan itu bener-bener udah maju jadi gua sekali upload tuh tunggu sejam 2 jam selesai sejam 2 jam selesai download mungkin tapi kan pada saat itu kan kayak wah 60 giga gede banget sekarang apaan buat apaan gitu itu kan jadi kecil apalagi dulu jadi entah gimana semuanya tuh jadi bisa keupload terus yaudah jadilah gitu 1-2 minggu kemudian gua dikenalin sama Acit pokokopow 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 suruh ketemuan katanya mau gak gua gua lupa lupa sih gua ya kok bisa lupa ya ngonekin ya dia berarti bukan ngontrol kreator dong oh enggak gini jadi temen gua yang kerja di temen gua yang kerja di bagian e-sport ini dia punya kenalan kenalan banyak nah kebetulan salah satu temennya tuh si Aci siapa itu orang yang lu kena Willy Willy tau Cahyadi itu kan dia kena pokokopow akhirnya dikenalin katanya coba mau gak lu ketemu sama dia mungkin aja lu bisa collab istilahnya collab kan dulu kan wah oh berarti pokokopow udah lebih dulu dong oh iya kan tri idiotnya itu gen sebelumnya gen sebelumnya ya versi 2015 lah itu gen sebelumnya kalau Arab sebelumnya lagi berarti 14 ke belakang itu 15 itu 16 yaudah ada angkatan ada ada ingat di pas Dilan kemarin ya di pas Dilan ada kopet gua ya Dilan juga termasuk Dilan termasuk tapi dia 15 akhir sih memang nah yaudah jadi suruh temuin akhirnya pertama kali tuh gue langsung ngomong ke Aci ayo ketemu di gancit gue bingung dong langsung minta ketemuan nih kayak gak kenal gak langsung langsung ngomong gitu so welcome itu ya akhirnya gue ngomong ke temen gue kayak eh gue mau suruh ketemuan nih sama youtuber gue namanya pokopow gitu ketemuan di gancit udah terus si Acik bilang lu punya nintendo Wii nya gitu ada ada stick ada oke nanti bawa 3 ya kayaknya gue mau ngundang temen-temen gue juga gitu kita rekaman bareng oke langsung langsung collab gue gak tau gak apa-apa langsung hebatnya gitu makanya gue kayak gue gak tau nih gue harus ngapain nih deg-degan banget nih gue ketemu di gancit ketemu abis langsung kayak ah siapa namanya gini 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 lu mau rekaman gak mau yaudah nanti kita rekaman ya gini 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 lu ke apartemen gue aja lu ke temen lu gak apa-apa gitu kayak baru hari pertama ada rasa kayak curiga gak apa ginjal lu bakal diambil gue gak tau proper kayak gini gimana nih gue cuma kasih liat nih channel gue ini gue oh baru cuma ini masih 40 perak 40 perak itu pokok-pokok keadaannya udah cepeceng dia dia baru mau mau terima silver play button pertama dia atau udah ya itu naik-naiknya teridiot dia lagi pokoknya dia pertama yang dapat silver bahkan regi pun masih 40 ribu kayak masih di bawah jauh di bawah acit di atas arah pun udah di atas nih pokok-pokok arah udah 400 ribu 500 ribu lah udah ngeri udah 2016 udah ngeri banget danu udah mau capek juga bareng sama acit pokok-pokok yaudah hari ha kita rekaman duduk dulu ya semuanya ada di video kemarin sayangnya udah di private sih semenjak channelnya acit waktu itu sempet ke hack ya jadi kayak videonya sempet ke private dikit jadi video pertama itu sebenernya di channel dia video kita lagi mabar main oh ada masih ada videonya ya nintendo land mustinya ada tapi kayak kena private jadi sempet ya gitu lah kita buat collapse itu hari ha disitu gua gak tau apa-apa buka kamar acit cuma ngeliat ada kucingnya dan ada gaming detail ini soalnya pertama kali agak sempit dan kayak gua mikir ini apa nih green screen gua gak pernah pakai green screen oh lu sama sekali gak tau tentang dunia gaming pada saat itu ini green screen ada lampu ada apa ada tiang ada segala macem ini PCnya sampe kayak mesin gitu kayak mesin kayak kampung gitu kayak gopting gitu ya nah orang kalo ngeliat PCnya cuma bongkahan block itu udah ini udah muter ada RGB segala macem udah proper mana ya iya ada keyboard nyala-nyala ini cara lu rekaman iya kita main ini coba aja main gua suruh main Overwatch dulu sambil nungguin temen-temennya dateng akhirnya dia pesen makanan juga kan kayak lu sekarang nyari dulu kenapa harus dibahas ini detail gua suka detail gini gua suka gua jadi bisa membayangkan ini for impression gua akhirnya dateng nih satu dateng eh kenalin namanya Yogi oh iya 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 terus bilang ini siapa nama Alison oh iya ada satu lagi temen gua namanya Regi dia Miawawk Regi sama Miawawk sama nih gua kira kira beda pas dateng iya Regi masih ada lagi ya si Miawawk gua bilang gitu padahal si Miawawk oh sama oh iya akhirnya jadilah itu videonya gak tau ya kalo video masih ada di Youtube kayaknya gua sempet re-upload sih tapi eh gak tau gue lupa pokoknya videonya ada disitu akhirnya kita collab pertama karena Ajit mesen satu satu Sate Taichan disitu masuk video tuh makanya kita sebut waktu itu tim Taichan awal 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 ketemu kita ngobrol kayak buat collab bareng kayak kenalan oh Igo ini Igo waktu itu Igo beda 10 ribu subscriber udah ada Om Pimpa belum dia belum oh belum masa ada reason kok JJ nya gak diajak ya waduh saat itu hahaha kayaknya belum atau udah ada gua juga gak tau apa JJ masih sekolah banget kayaknya sih karena mungkin keramean kali kan butuh empat orang doang oh iya bener eh lima sih sama megang ipad kan eh wii kan megang satu muda empat main iya iya yaudah pesena Taichan tuh 200 tusuk itu berapa gitu makanya disebut sampe tim Taichan sampe kita pusing asing banget kan MSG nya pusing banget ngobrol hahaha kenceng banget akhirnya ngobrol sama Reggie itu gua ngobrol sama Reggie masih jaman-jaman COC kayak oh lu main COC iya waktu itu iphone bisa ngerekam layar kalo di macbook kita belum tau namanya Elgato jadi ada screen screen record dulu mana ada screen record Apple kayak gini dulu masih di macbook jadi ngomongnya soal gitu gua kayak belajar banyak banget oh di detik itu lu belajar banget gua masih 60 perak Alison 6 ribu i gue 12 ribuan Reggie 50 ribu Acit 100 ribu karena gua tau itu bedanya jauh banget kayak ayo ngomongin 100 ribu gimana ini iya ngomongin 10 ribu gua seribu aja dulu gimana caranya ini 60 subscriber gua gua email 10 hahaha sisanya temen-temen suntikan ada suntikan jadi kayak gimana ngomongin 100 ribu ya gitu tapi waktu itu enaknya di 2016 kita gak perlu monetize ada syarat dulu mah monetize langsung yang penting bikin adsense connectin udah udah selesai jadi kita gak perlu kayak seribu watch time kayak orang kayak bang gimana caranya monetize gak relate gua karena jaman lu gak begitu ya iya mungkin gak banyak kali kita kayak cerita tukeran kayak pengalaman si Regi apa kayak Regi suruh gua ya kalo bisa lu upload sehari sekali gitu berarti dari Regi lu diajarin konsisten iya dan pilar gua tiga di Youtube oh ini ini kasih tau pandangan lu nih pilar gua tiga patokan patokan hidup kalau ngomongin kalau ngomongin sistem ngomongin soal Youtube segala macem itu Regi itu yang ngebuat gua kayak oh iya udah bisa konsisten kita buat konten kita buat ini kita berkarya terus kalau ngomongin soal social life networking segala macem itu acit ngajarin gua kayak yuk kita ke waktu itu event Youtube banyak banget kayak gaming aja youtube youtube gaming gaming dulu masih misalkan hitung pake jari jadi yang diundang hampir semua content creator yang ada di Indo kayak ada yang lags LDP segala macem skinny segala macem itu masih keliatan tuh gabung suka ke acara terus gua kayak oh ini 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 kenal sama Endo Bening segala macem tukar pikiran jadi acit tuh yang biasa ayo ikut ini yang nyeritain gua kesel di Youtube nih panispayta Youtube tuh Arab tapi itu chapter berikutnya oh berarti pada saat pada saat lu ke apartemen acit lu belum kenal Arab disitu gak tau gak tau tau cuman dari gara-gara cat mario doang tapi gua gak tau kayak orangnya tuh kayak gimana gua bahkan gak tau acit tuh seri idiot gitu gua gak tau oh justru lu gak tau itu gak tau sebenernya dia sosok yang abang-abangan Youtube iya gua kan dikenalin nih acit nih temen gua enak diajak ngobrol bisa buat tukar pikiran gini-gini mungkin lu bisa belajar ya bener bener ternyata memang ada 100 ribu disitu udah dapet pelakat original yang masih bentuknya begitu tuh dengan kacanya itu nah iya yang bingkai masih yang di 2016 akhirnya yaudah belajar abis itu dari situ gua mikir kayak ayo udah yuk sehari sekali segala macem maju lagi gua ngerasa kayak oh susah ya upload sendiri ya buat konten kok kayaknya gua berat sebelah gitu kenapa ada muncul pemikiran kayak gini gua gak merasa musiknya gua gak nyalin temen tapi temen gua emang mungkin sibuk kali ya oke gua mikirnya kayak ini kayaknya ada yang salah nih kayaknya atau mungkin gua yang terlalu meng sibukkan diri sendiri jadi gua kesannya kayak terlalu berat sebelah gitu iya bener terlalu kerja sendiri iya jadinya akhirnya gua ngobrol ke temen gua Aci udah ngomongin lu nanti kalo pada saat udah masuk ke 100 dollar threshold nya AdSense bakal susah tuh pemikirannya bener karena udah kalo ngomongin soal duit mungkin sekarang lu masih he he temen tapi kalo nanti udah ada duitnya di dalem apa aja bisa terjadi di wanti-wanti gua sama sepuh yaudah gua mikir kayak akhirnya gua ngobrolin padahal ya elah sama 2 orang ini ya iya gua ngobrolin padahal belum ada tuh 10 dollar aja padahal 10 dollar aja belum subscriber lu aja bu itu berapa itu? 40 perak belom belum itu satu hari setelah sih yaudah ngomongin lu gimana singkat cerita temen gua kayaknya sibuk satu mau ambil S2 yang satu kayaknya dia mau fokus kerja aja gitu kayaknya susah untuk kayak gini diseriusin gua bingung dong gua ngapain ya gua bilang yang sendiri nih gua bilang kalo gua take over sendiri lu kalian mau gak gitu terus dia bilang yaudah lu aja lu kayaknya emang lebih fokus gitu jadi lu bisa ngatur sendiri gini 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 dah yaudah gua yang take over sendiri gua ganti password segala macem udah tapi gua gak ngubah logonya karena kan yang konsepin logo dan segala macem yang segitiga itu bang? iya yang semua yang konsepin kreatifnya itu tuh gua sebenernya karena sekalian gua gak mikir apa-apa kayak yaudah sekalian aja ada logo lumayan bagus ya gua ubah ya ya maksudnya logo nya tetep begitu dengan O nya tiga itu gara-gara individual kita aja bertiga jadi gua gak ubah ya kurang lebih gitu ceritanya jadi kenapa masih O nya harus tiga dan gak ada tiga orang karena begitu toh iya gitu Gi janganlah diubah satu gua gak ngubah gua gak ngubah apalagi jadi di zoomer gitu kayak Z eh tapi Bang Hans lu kan tadi lu bilang lu masih 40 ribu eh 40 subscriber titik balik lu merasa kayak itu pada saat video apa atau main apa atau main sama siapa orang mungkin tahunya kalo di youtube itu mikirnya gua gara-gara main hell and never ya iya karena itu oh iya itu setelah berpuluh-puluh-puluh meta itu 2000 itu udah mulai akhir 2016 ke 2017 oh setahun iya tapi jadi faktanya faktanya naik Jay nanti apa nanti tapi ini kesesiesin lagi tienen nah gue berlalu biasa, tenang aja nah maksudnya mainly bukan gara-gara itunya sih awal-awal lo naik, kasih tau gue penasaran karena gue ketemu sama orang-orang yang luar biasa yang tadi gue bilang luar biasa, yang ini bukan luar biasa ga ya kan? gue masih dengerin udah, udah ketemu, udah ketemu apa? 2016 kan 2016 tuh banyak banget kejadian yang unexpected menurut gue Juni, Juli itu mabar pertama kali DPD kayaknya itu masih piyik-piyik kita jadi gara-gara Youtube waktu itu belum ada yang namanya istilah live stream jadi kalo ngeliat orang live stream tuh kayak wah keren, kok bisa? gue tuh ngeliat orang live stream, kok bisa? bisa live stream tuh gimana? live now, bisa dijawab bisa langsung dijawab gue tuh pd1mb gitu, ga bisa dulu gue merasa kayak, bukan sombong kayak, wih, gue mungkin salah satu dari sekian 2 orang yang bisa live streaming gitu live streaming gitu akhirnya gue streaming kalo yang panutan gue untuk streaming saling menjilat ini bapak berdua kayak tadi ini sepuk konten ini gila kalo yang ini real karena dulu patokan streaming gue itu Hans speed ratenya keterlaluan ini real gak bapak nih, bapaknya suka menjilat bintang pake demi aulangan nih kalo ini kayaknya gue bisa approve sih mungkin gara-gara awal gue streaming itu karena speed test gue itu 1 banding 1 karena kan dia bilang 100mb pak karena kan susah 1 banding 1 ya jadi waktu itu gue beat rate streaming gue tuh 20ribu yang previous gak ngaruh sama sekali tapi gue gak tau apa-apa jadi kayak cuma streaming gitu tapi sayangnya PC gue tidak memadai untuk streaming jadi kalo main DVD kan jadi killer kan first person streaming nge-lag, nge-lag banget ada 30hp syukur gitu kan tapi kita kayak berusaha oh iya seru banget padahal matiin streaming tuh gue tuh di layar sih kayak anjing-lag banget nih gak enak layar gitu dan jaman itu gue gak tau namanya istilahnya 144hz itu gak tau jadi selama gue jadi youtuber itu karena gue kan beli monitor ini bekas untuk visual buat desain jadi gue beli monitor yang 60hz aja yang penting bagus ya iya jadi gue main dbd ya ya gitu apa adanya main fps main kayak overwatch segala macem itu gue gak ada istilah satu part-partners tuh gak tau yaudah main apa adanya ikut event segala macem nah disitu gue lah diketemu sama banyak orang-orang yang luar biasa lagi luar biasa apa ya itu yang real luar biasa gitu kalo gue tuh kayak temen mabar sebenernya ya salah kan bareng kayak gue EG Kopet dikit iya dulu tuh emang maunya gitu ada Cistok dulu ya ada orang kumpul aja ayo main bareng siapa yang mau main bareng bahkan sis siapa ayo ibu temen lu dia main dbd lagi iya kemarin kemarin tuh ngontek gue iya gitu lah pokoknya temen dari temen ngumpul semua oh pokoknya di discord lu pada intinya nyeburnya semuanya waktu itu baru discord baru masuk sebenernya discord dulu dia dia dulu pelarian ada discord sebelumnya tuh oh ini ada internal nih berarti biasanya begitu maksudnya paham sebenernya gak di hans awalnya emang gitu ya gue gak tau berapa gimana ya yang saya pertanyakan berarti discord ini ada pelarian nah saya pertanyakan pelariannya kenapa enggak dulu tuh kita ngumpul di discord lain cuman ada masalah temen-temen gue ada masalah personal oh temen-temen detailnya sih kurang jelas ya iyaaaah gak inget ibaratnya kayak awalnya gue nongkrong di discord gue terus tiba-tiba nongkrong di discord lu tiba-tiba nongkrong di discord Diki dulu bedanya kalo itu memang pindah aja kalo ini kan lebih ada masalah lebih ada orang yang gak disuka gitu satu yang muncul iya kayak gitu kan pada intinya gitu aja iya muncoknya gak cocok iya muncoknya gak cocok gitu aja akhirnya aja begitu dulu akhirnya kita ngumpul di discord yang lebih ke oh aman nih telinga gitu nyaman main game nyaman gitu ya orang gak relate tuh orang cuman tau yang dari 2016 mungkin tau mungkin ya ini heboh juga soalnya oh ini masalah ini ya masalah personal ini karena mungkin audience notice gue gak main lagi first experience itu parah masalahnya mah cuman kayak gak cocok kayak gue main sama lu tapi lu rese gitu misalkan bacotin gue mulu misalkan gue gak cocok nih kayak iya amanya gue jadi enjoy main nih tapi kalo yang gak cocok hampir semua ke Hans sih gak cocok semua nah itu gak mungkin lu doang tapi kebetulan di discord itu gue jadi sepi ini gue bilang nih kok sepi ya pada di Hans tuh oh di Hans ya udah jadi semua kesana gitu ada apa sih enggak disini lebih ini kok aman aman tapi kalo masalah udah lama gue jadi penasaran orangnya siapa eh 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 nanti gue tanyain gue lupa oh iya oke gue tanyain dulu oh lupa oh gue inget sih tapi ya itu lah jadi awal ada ya namanya ya ada konflik jadi pertama kali gue juga baru pertama kali ngerasain ada konfliknya gitu gue mikir kayak wah gak bisa nih gue gak suka kalo lu melorotin temen gue depan umum tuh gue gak suka lo jelek-jelek Egy mungkin bisa lebih relate sih iya dia lebih kebantalan Egy tau iya ternyata Egy mungkin faktor batunya sekarang dari situ mungkin ya mungkin soalnya sekarang batu banget lu dia batu tapi mungkin hancur batunya oh gak lah itu oh masih batu sekarang oh sekarang masih masih aman lah masih dengan dirinya aman lah tapi jujur gue juga gak bisa ngelupain kejadian itu karena pertama kali gue ngangkat suara disitu emosian gue oh gue gak pertama kali ber-ber-tiltek tuh gara-gara disitu gue speak up dan gue sorry banget gue ngomong sampe berhampir gak ada filter waktu itu oh itu lu ngomong ke beliau langsung berarti iya langsung lu kalo jadi manusia lu gini kalo demang kamu iya 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 temen-temen yang lain tuh gak berani speak up dia karena dia tuh kayak wih itu loh ada di atas atas banget loh puncak rantai makanan iya iya pada saat itu ya udah set si kata-kata brer habis dah semua tuh drama mau dimana pecah sampe upload youtube enggak? enggak waktu itu belum jaman gitu sih dulu bukan jaman klarifikasi dulu kalo dulu dramanya lagi eh kandu kayak kandu iya masih belum drama itu oh mungkin ya masih eh whatsapp mafren masih tiap hari masih aman kalo dulu karena kita masih kayak kecil ya gue baru nyampe seribu sih waktu itu tiga bulan awal gue seribu saya setengahnya anus pokoknya kayak seribu tiga tiga bulan awal itu orang ini seratus ribu enggak goceng 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 udah nge-set ya itu namanya goceng sama seribu kan beda lima kali lipat iya nih masalah powering nih wah wah eh tapi kalo ngendong gini mustinya ada di podcastnya yang lama-lama ante dong oh sorry ini sebenernya ada pernah dibicarain nih oh pernah dibicarakan tapi di channelnya Arab tapi karena channelnya sudah diberi ke rumah Anyo itu oh iya iya eh gue download videonya jadi semua video-video dulu kita tuh ngumpulin anak-anak Taichan ini termasuk Arab Regi semua segala macem tuh kita buat konten kayak kita jadi masing-masing punya konten iya iya kita rekam sampe 12 kali 12 kali gitu masing-masing buat channel iya di gue satu Regi satu nah gue comot-comotin satu-satu nah video yang tentang ini itu tuh ada di channel Arab sebenernya tapi udah tidak ada tapi gue download kalo di channel Regi mungkin beda konten pokoknya ada deh pas Regi di rumah gue dulu tuh metanya gini kayak episode satu misalkan di Hans episode dua di gue iya maaf dulu ambisius banget sih emang tapi bagus sih tapi dulu emang pake meta mereka jatuhnya pintar di yang paling terkenal dulu VVC gitu arah yang kedekat kedua kedekat ketiga gitu jadi sampe ke paling bawah dan kita ngopern-ngopernin nah next video berikutnya ke dia ya gitu iya gini kok anda ke begitu? maksud lah oke 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 tes tes balik ke pertanyaan sebelumnya saya kan bertanya nih kenapa di lu gak ada gitu maksudnya ya tadi kan awal bang has ngerasa anjing ini konten ini game atau ini orang bikin gue naik banget itu pada saat karena yang tadi gue bilang bukan karena gamenya jadi pada karena jeda waktu dari Maret sampai Desember kita ngomongin ya gue ikut banyak event Youtube oh gue diundang diundang ono ini undang ono ini akhirnya gue ke kebetulan dikenalin sama Arap itu juga gak make sense banget sih kenalan jadi dia kan ikut apa Rewind MCN oh MCN Guru famous agency 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 si famous ini suka ngadain satu acara dan creator-creator famous ini dikumpulin di satu itu Alison sama Igoy ngajakin gue kebetulan mungkin dia kenal sama Acik mungkin udah lama gue juga gak tau gimana pokoknya dia ngajakin gue as a guest maksudnya cuman orang yang diundang doang ya udah gue masuk gue masuk ini ada vlognya di gue sih cuman mungkin gak semuanya ke footage nya intinya di acara itu kita kayak ice breaking ngobrol event segala macem ada pada saat-satu kita lagi break lagi makan malam si Arab ini udah gak ada waktu katanya mau meeting oke tapi gue mau ngobrol sama dia karena gue ngeliat dia tuh cuman di facebook dong gue kayak akhirnya gue ketemu nih ini orangnya nih ini asli nih kenapa facebook banget sih Ense? gak tau ya 2016 memang facebook sih gue gak, gue gak main itu gue juga dulu gue jarang buka youtube gue persis kayak kohans ini gue liat kayak ini orang nih 700 ribu 700 ribu udah mungkin naik emang lagi 700 ribu lagi gila-gila dia Ken Mario lagi gila-gilanya akhirnya gue nanya ke cheat gue bisa gak ngobrol sama dia gitu gue mau nanya beberapa hal kalau gue ngin tau lu tinggi banget gue vlogin gitu gue mau tau orang-orang yang kayak dia tuh kayak gimana gitu dia cuman punya waktu sekitar setengah jam sebelum dia meeting pas lagi makan dia duduk sebelah gue gue deg-degan dong iya bang harap gitu 700 ribu nih sebelah gue geter dong udah kayak dewa itu 700 ribu gue nanya satu pertanyaan doang ke dia bang sorry gue mau nanya tapi mau jawab boleh atau gak juga gak apa-apa gue nanya kayak apa yang lu lakuin ketika lu ada di titik terendalu gue ngomong gitu ke dia dia langsung tarik meja langsung gak jadi makan terus dia ngobrol sama gue sampe 3 jam 4 jaman gara-gara gara-gara meeting gak jadi dia cancel meeting dia gara-gara dia gitu doang terus dia cerita gini 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 dia cerita tentang kepangalaman hidupnya segala macem gue juga kayak bingung kan orang tuh udah mau pulang gue malah ngobrol terus sama si Arab berarti cocok tuh ya gak tau ya mungkin karena jiwa introvert gue juga kayak mikir kayak ini orang serius banget nih ngomongin nih gitu kok kayak curhat akhirnya cerita terus dia bilang next time kalo lu pengen lu ke apartemen gue aja gitu nanti gue kasih liat lu gua kasih liat gue ngapain aja biasanya part 2 nih part 2 akit dong gue kan kayak anjir gitu kan akhirnya dia bilang udah gue gak jadi meeting gue mau ngobrol aja gitu yaudah akhirnya di saat itu beberapa hari kemudian gue minta izin ke boyok gue gue bilang gue mau ke apartemennya Arab waktu itu di medit yaudah ke apartemennya dia gue liat lah kamaranya dia segala macem set upnya dia ngapain aja sehari-hari terus gue kayak tau kehidupan malam dia ngapain segala macem diajak sonoksnya diajari gue cuman ngikut doang gue dia lagi main game gue liatin dia lagi record gue liatin kayak anaknya ya iya kayak anaknya ya lu mau makan nanti gue liatin bahkan lagi waktu itu mau ke club gue temenin gue gak pernah berarti lu diajakin mamuk tuh gara-gara gara-gara kayak bawaan aja gue kayak ngikut aja ngikut dia kayak kucuk kucuk ngikut nginep nginep gue tidur dirumahnya oh berdua berarti kayak tidur tuh sampe ya ini susah sih jadi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa diceritakan pokoknya gue pantau semua deh disitu deh kesarianan dia lu liat ini semua akhirnya gue liat kayak dia juga cerita pengalaman kehidup dia gimana di youtube sebenernya itu gimana sih kalo udah jadi udah di setinggi ini gimana sih jadi kayak cerita jeret masuk lagi gue ada satu game namanya The Last Guardian waktu itu ada lah satu game The Last Guardian itu yang anjing itu kasih yang anjing putihnya itu kayak gitu gue beli collection editionnya gue bilang kayaknya si Arak suka banget sama ini akhirnya gue bilang lu mau gak review bareng ini bareng sama gue gitu tau gak dia jam 4 pagi ngepon gue mau ke rumah gue aduh ke rumah gue dia gak tau lu gak pernah ke rumah gue rumah gue disini lu mau yaudah dia dateng ke rumah gue akhirnya ada lah video itu kayaknya ini juga di channelnya dia sih bukannya di channelnya dulu ya enggak di channel dia karena dia pake lagu final fantasy jadi gue tau di channel dia itu juga gue download tapi mungkin udah udah gak ada video dia itu karena youtube-nya kan udah gitu dan abis itu dia subscribe gue eh channel lu apa gitu oh yang di famous nih pas belum diain tuh ini kita mundur dikit ya itu dia subscribe dulu apa lu nginep dulu sih enggak jadi lagi ngobrol ngobrol 4 jam dia baru tanya eh lu channelnya apa ini channel gue yaudah yaudah nanti main-main aja di subscribe gue gue langsung ada notukan Reza Arak Reza Arak itu ada yang berapa subscriber gue screenshot ada screenshotnya tapi jauh di atas 700 ribuan gitu lah gue screenshot pertama kali gue si Arak bangga banget bangga lah gue kayak iyalah wanjir gue di oh itu tuh superstar banget gamers ganteng iya gamers ganteng idaman kecitraan yaudah gila akhirnya yaudah jadi gue kayak get along well sama dia dan dia so welcome itu ya iya dia kayak gue juga bingung emang orang youtube so welcome ini semuanya ya kok semuanya gini ya iya kombo acit tapi emang kayak gitu jaman dulu tuh seneng ada orang yang kayak oh ini sama kayak gue nih iya 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 erat banget gak ada kayak ngomong ee lo mau manjat loh iya belum ada bro yang kayak gitu bro bahkan lagu lagu pansos aja belom seru dan itu belom ada istilah gitu kayak orang kalo misalkan eh collabnya oh iya kayak dengan seneng hati bahkan kalo lu gaming lu gue beauty tetep yaudah ayo yaudah ayo ngapain gitu kayak suatu hal yang sangat wow gitu loh gak ada bonderis gitu ya gak ada nanti sekarang tinggal ngomong eh collabnya gini kayak seneng gitu buat ini bareng. Yaudah akhirnya maju lagi si Arab ngomong, nih gua lagi buat satu grup musik nih, waktu itu dia mau buat satu lagu judulnya Eclipse. Yang baru denger nih lu doang nih sama gua, coba menurutnya gimana. Itu gua pertama kali denger, Eclipse lagu apa? Yang sama Andovi, bukan ya. Lagu WG. Gua kira klon Eclipse itu kan? Eh nggak, judul lagunya Eclipse. Kalo itu kan grupnya. Gua pikir selaras juga ya. Beda, beda, beda. Dan itu pertama kali WG baru mau buat lagu DPS. Yang di Bali-Bali itu. Dia itu belum rilis, tapi gua inget banget pas gua 10.000 subscriber, Weird Genius keluar lagu DPS itu. Makanya harinya sama. Waktu itu gua sempat screenshot. Karena bareng. Nih kita denger bareng yuk lagu DPS. Gua, managernya si Vanta, Billy, sama Arab denger lagu DPS. Gua, ih bagus, bagus. Terus tiba-tiba gua 10.000 pada saat itu. Gua masih nginep nih di rumahnya nih. Oh masih nginep. Betah nih, betah. Betah. Ya udah, abis itu kayak, wih gila, selamat ya. Gini, gini, gini. Akhirnya kita ke club lagi. Di club lagi. Tapi gua di club juga cuman ngeliatin dia. Kayak, ya kadang gua sama manajernya cuman nungguin kayak ngobrol. Arang gimana gini, gini, gini. Dia mau. Serah mau ngapain. Gua bener-bener cuman. Memantau kayak nge-capture. Gua di kameranya. Gua di kameranya. Nih ngapain aja. Dapet pop spesial soalnya. Iya bener-bener cuman. Dikasih botol tiba-tiba dititipin. Ya gua juga, yaudah, yaudah. Dia sambil main. Tapi matenya kesana tuh. Mereka sambil main, gua ya diem aja disini. Kayak ngobrol aja. Oh iya. Sampai dikit-dikit. Gitu. 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 Ga mau ditutup rewind nih. Buat 2016 nelasnya. Gua ngobrol sama si Arief, nak ngobrol, gitu. 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 Ngapain ditutup rewind gitu. Kemudian diajak shooting. Kalau siapa gua anyi. Baru ceban, gitu. Sebelah seribu ya. Sebelah seribu, gua ingat. Enoh, sebelah. Saatu si Andre Ost fenotyp, petang kan uma na pertemuan kan. Pas dissoide mun Zumada. Ini siapa nih. ADA jumeur samanya. Ini 11-btsusca Gest,ис Senangat. ya gini gini gini, akhirnya gua shooting situ. Pas shooting itu gua lagi rilis game Hello Neighbor. Oh oke, pas shooting. Iya jadi Januari November itu Hello Neighbor 2017. Dikenalin sama Darren. Darren kenalin gua game ini katanya kayaknya cocok deh gamenya buat lu deh, lu coba mainin gitu. Jadi sambil main, itu belum masih ga meledak gamenya, masih kayak yaudah biasanya kayak gameplay biasa gitu loh. Tapi memang lumayan hype sih. Lumayan, oh kita mainin semua soalnya. Itu Secret Neighbor berbeda. Oh sik, itu beda. Ini juga Gmail lagi. Mulai labor gue mainin aja dulu. Oh ya mungkin lumayan, tapi kan ga main bareng. Ya sampe email-email itu kan. Iya 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 itu. Kan kita sedih sekolah. Bener, bener, bener. Tapi gua ga kepikiran game itu bakal gimana ya. Karena gua lebih fokus ke, oh iya kita mau shooting buat YouTube Rewind nih. Akhirnya gua kayak pertama kali gua mau coba nge-vlog disitu. Gua ketemu Devin, semuanya disitu ada content creator. Kita buat YouTube Rewind di Duvan. Kayak kita have fun banget disana. Terus kayak gua ga, oh seberjana kita lagi kerja di YouTube Rewind. YouTube Rewind Gaming itu mau jalan juga. Inisiatif gila dari Igo ya kan. Oh beda. Kita buat Rewind Gaming yuk, 2016 mungkin bisa gitu. 2016 ya kok ada? Dibuang 2017 ya? Ada, tapi itu ada juga lagi. Tapi ini yang lebih parah lagi deh. Gua cuman ngomong Inggris. Kalo kalian nontonin YouTube Indonesia. Oh iya bener, bener, bener. Mesti ada. Kayak presentasi ya? Iya bener. Ada selain presentasi gitu kan. Jadi cuman ngumpulin semua kompilasi opening dari semua content creator gaming dimasukin ke situ. Oh. Jadi YouTube Creator Gaming, YouTube Rewind tuh jalan bareng nih. Tapi yang ini kan ya seadanya gitu YouTube Rewind Gaming. Dan gua jadi perwakilan game si Hello Neighbor ini. Oke. Jadi kita memvisualiskan game Hello Neighbor masuk ke sana. Iya, iya. Ada Minecraft, ada Point Blank. Jod kan Point Blank tuh buka-buka case lagi gila banget kan dia tuh. Lagi jaman-jamannya buka-buka chest itu lagi hype. Jadi dimasukin semua di situ. Akhirnya orang ga tau nih. Dan kebetulan di pas di YouTube Rewind, gua ga tau gua bakal masuk inframenya tuh gede banget. YouTube Rewind bukan YouTube Rewind Gaming ya. Kita ngomongin Rewind yang merah dulu nih. Rewind tuh dulu ada kategorinya dia. Di dalamnya. Dia konsep yang gaming, yang video beating gitu kan. Gak salah di konsep ini ya. Yang gaming tuh dibuat. Kita naik nih agar-gara-gara waktu itu. Zer ada gua tuh. Gak betulan gua disitu nonton. Nontonin. Lu ada di... Nggak ada. Gua nontonin doang. Oke. Ya gua juga nggak ngerti. Gua cuman ngikut script gua. Gua bahkan merasa kayak, kok gua terlalu di spesialkan gitu. Kenapa content creator lain harus dibarengin. Gua harus ada scene sendiri. Jadi gua masuk frame full. Sendiri. Sendiri. Jadi gua kira kan framenya cuman pas lagi naiknya gara-gara. Zer. Oh ada gua. Ready. Gua yang dison lagi way. Terus nggak lama. Gua ada di satu scene dimana gua lagi main. Sama Nesi Jaj. Danu. Lagi main. Apa sih itu? Ding dong. Ding dong aja ya. Buka gua tuh segede gitu tuh. Orang nanya dong. Ini siapa? Ini cuplikannya ini. Ini siapa gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya karena video Arab itu nongol juga. Pas di algoritma itu. Pada saat orang nge-search gua. Muncul video Arab ini. Muncul vlog gua ini. Muncul ini. Muncul ini. Muncul Youtube Rewind Gaming juga. Dan ada si Hello Neighbor ini. Masuk lah itu semua. Entah gimana tuh. Oh. Masuk terisi full bensin. Drrrrr. Tidak. Spoklat dari mana mana cuok 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 cuok. Bingung dong gua. Awal video gua bisa jadi viral itu. Gara-gara Pokemon Go. Dulu. Itu view 24 ribu. Sisa itu cuma 64. 100. 100. Ini 100 perak. 64. 100 perak ya. Nah ini pas gua upload itu. Hello Neighbor nih. Dari Desember. Januari. Tuh view gua tuh tiba-tiba tuh. Bisa 100 ribu. 100 ribu. Konsisten. Iya. Dan gua bilang. Dia ngedetail langsung aja disitu tuh. Belum ada Youtuber yang nusah detail dia. Dan gua ga rencana buat konten itu. Gua cuman kayak. Oh. Kayaknya kita bisa deh. Karena lu dengan gini tuh. Game aja belum rilis waktu itu. Jadi gua cuma ngulik-ngulik beta testingnya doang. Yang sebenernya ga ada hubungan dengan gamenya. Tapi orang. Kalo dulu metanya mungkin orang demen konspirasi, horror gitu. Masih laku di Indo. Mungkin sekarang masih laku juga ya. Tapi dulu dikit sih. Engga. Kan belum ada ML. Iya. Jadi. Ya masih ter. Cukup. Segmented lah. Gitu loh. Yaudah. Keba semuanya. Bagus. 100 ribu. Terus gua bilang. Lu kayaknya bulan Maret udah 100 ribu deh. Gua bilang. Ga mungkin lah. Gua masih 11 ribu. Ga mungkin. Akhirnya. Ya gitu. Alhamdulillah bulan Maret. Buat. Cepe. Oh. Maretnya beneran cepe. Gitu. Detektif. Hello neighbor. Gitu. 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 Gua ngelang. Sotoi banget. Sotoi banget. Gitu. Orang yang telah menyusah. Soalnya gamenya belum renas. Gitu. Gitu gitu. Gua bingit. Gitu. rame jadinya, komennya rame juga jadinya tapi jadinya banget sih positif ya engagementnya gua kaget awal, gua kaya kok bisa gini musuhnya kan orang kaya gua engga, emang itu bukan munafik ya gua langsung ke reggie konsul langsung ke reggie jauhan reggie apa pada saat itu dia realistis banget sih dia ngomong yaudah emang begitu kalau konten lagi naik, dia lagi gila-gilanya cowo-cow juga tuh cowo-cow lagi guset kelas royal ya kelas royal baru ada tapi kan dia naik di coc tapi 2016 kelas royal, gede dia kan gua main kelas royal gara-gara dia setelah kali ya atau beberapa bulan setelah ya, 2017 nih minum 17 itu masih kelas royal juga iya sih gua juga main sih, ya pokoknya dia lagi naik-naiknya si reggie gua bingung, karena dia main dua-duanya dia buat konten dua-duanya dan dia ngomong kayaknya gua ga boleh deh kayak gini karena suatu saat kalo channel gua kontennya abis mati channelnya jadi gua pake strategi gua sendiri oh ini strategi sendiri akhirnya strategi youtube yang mungkin gua lakuin sampe detik ini oh masih ini masih, kita pake strategi filtering kasih tauan gua pengen tau tapi kita stuck bareng kita kan stuck terus anjir karena gua masih ada idealis gua gua masih pengen mau kasih ke Indonesia tuh game yang berkualitas tuh gini kayak di komunitas luar game yang banyak banget game yang bagus gitu loh sebelum mobile menyerang ya jadi pada saat gua punya 200 ribu viewer fresh gua kasih game triple A gua nanti sebagian orang di 200 ribu ini mungkin satu persennya akan kesana iya mungkin ya jadi ada viewer yang loyal istilahnya nah gua lakuin itu terus sampe konten hello neighbor gua abis jadi gua kasih hero konten abis itu gua kasih idealis gua sembari gua streaming juga jadi gua kayak sampe detik ini mungkin total gua bisa buat 1,5 video per hari dari 6 tahun yang lalu jadi gua bisa streaming dua kali sehari atau ga sehari dengan konten satu gitu tadi gua liat lu aja streaming sampe pagi game menvaloran ya sampe sekarang makanya gua lakuin gitu terus itu juga ngedit kan ga soalnya gini Reggie itu bilang gua sehari buat konten 3 dan dia ngedit sendiri sendiri ampe detik ini karena ampe detik ini yang gua tau yang one man show itu cuman gua sama Reggie mungkin Reggie sekarang kalo kayak kan udah ada meta shorts ya short mungkin namanya editornya dia cuman mostly dia masih megang video itu sendiri masih suka ngedit walaupun ngedit itu cuman tetep ngedit sendiri tapi ada cutting tengah juga sih yang kita ga ketahui ya model-model gitu jadi kayak yaudah gua lakuin itu juga gitu loh gua gua tau ya gua streaming sehari sekali terus gua buat konten segala macem kayak buat ya strategi sendiri lah kalo Reggie kan ga pernah mau streaming di channelnya dia mau di channel yang beda itu pas jaman beliau ke band dia punya channel kedua iya gua kenapa pak? kondrooktoramon kena saspen lu parah banget berapa lama lu ga boleh streaming? 3 bulan eh kenapa? strike terakhir strike itu sekarang cuman 2 minggu 3 bulan gara-gara apa? gara-gara kelas royal kelas royal itu ada mod oke jadi smart gua bikin biasa kan kreatif ya si kreatif kreatif nyontek dari orang luar ga salah ada mod modnya kasus minecraft aja sama ya beda itu survival kreatif pak beda pak kalo itu survival kreatifnya ga usah jelasin pak jadi dulu tuh ada kayak mod mod di kelas royal itu yang buat fan-fanan misalkan kayak archer gede banget gitu laku banget gitu nah ternyata baper super sale sama yang begitu oh super sale nya padahal kontennya laku pak di saya pak waktu itu pernah jrok lah langsung berapa video gitu jrok 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 gua coba follow up dong kan kebetulan konten manager kan ngurusin indokan ada nih lagi bisa nih kan kebetulan obto juga ga konten kecil gitu jadi gua coba ternyata sudah tidak tertolong oh sudah tidak tertolong saya pun kayak betul itu mod kok ga ada pembelaan ya ga ada, memang saya pake mod orang gitu jadi kayak dia tuh mengklaim bahwa ini tuh merusak esensi dari game nya apalah gitu katanya memodifikasi game nya memodifikasi dan itu mungkin emang ilegal kan pasti kan beda sama 5M mungkin oh iya malah sama 5M udah di nah itu beda kalo itu open source kalo kayak model game game kayak gtf model sekarang yang banyak mod itu karena dia open source nah kalo ini ngulik nih orangnya oh bener ngulik dia jadi di gua tuh ada 2 aplikasi aplikasi yang original nya yang gua main, buka chess dan lain-lain ya kan sama yang APK nya nih APK yang buat seneng-seneng gua pengen apa ya ibaratnya beda aja gitu dari yang Indo kan ga ada gua ngeliatnya belajar dari kesalahan iya gitu ya gua juga cukup kaget sih karena case begini kalo mod kan dari dulu emang udah banyak ya bahkan kayak model Chandra aja pertama kali dia buat upload video GTA bukan video sekarang ya Chandra loh tim tua ini kan dia suka pake mod-mod orang gitu tuh gak masalah gua kira hal-hal gini dulu nah gua fikir juga gitu aja bisa katanya gua masa kelas role bapak berarti tumbal pak jadi semua orang tau gara-gara bapak yang gua bingung kan gua nyontek dari orang luar dia masih apa gitu mungkin udah review kali kayaknya emang apes aja sih ya mungkin apes juga tapi beneran kayaknya memang ada review sih waktu itu views nya kayaknya 300 atau 400 ribu gitu ya mungkin oh yang lu ini oh lah gua juga lupa itu apa videonya karena gua langsung hapus kayak gua kayak eh gua hapus ilang kali ya dengan polosnya anak baru nih anak baru nih ternyata tidak belum setahun pak eh udah ya eh pokoknya hampir setahun hampir setahun lagi naik-naiknya kayak gua lagi streaming-streaming dbd kelas royal dbd kelas royal kayak tato pagi-pagi gua nonton Shinchan tuh gua nonton Shinchan pagi-pagi iseng disangkapi word tuh kena strike Shinchan gua juga nyangkanya kena strike Shinchan ternyata kalau strike Shinchan itu cuma video blokir kalau sekarang tuh eh eh bukan monet eh bukan monet itu Shinchan gak stream lagi dong tidur dong bangun-bangun bangun-bangun saya tidak bisa streaming gitu apa karena Shinchan saya lihat set video strike blablabla Shinchan nih pas ini yang klaim super sale kok super sale nah sejak kapan Shinchan dari super sale pas gua lihat oh video gua yang mode ini mungkin Shinchan mirip barbarian mungkin triggernya dari itu iya ini kacau nih youtuber lu bisa pernah coba buat appeal kaju banding enggak kan saya udah tau salah kalau banding channel saya bisa kemanen dibalikin ya iya gak bisa dibalikin pak justru kalau appeal terus lu dibuktikan bahwa lu tuh udah bersalah lu batu lu di jeruk tuh di jeruk makin ilang lagi ilang makanya gua juga curiga kadang kalau kena kayak video kita tuh kalau udah kena copyright walaupun copyrightnya enteng takutnya orang-orang lain tuh iseng mau ngeklaim ngeklaim wah nih channel ini kena blacklist gini gini kita gak ada yang tau kecuali di strikenya sama artetreff tuh iya gitu gua appeal itu pasti tuh ini apa sih video satu detik dimonetase sama di astahfirullahaladzini orang itu oke si oktober abis itu buat channel buat channel baru channel baru demi apa demi live streaming karena gua bukan karena nyari duit di streamingnya dulu gak ada duitnya streaming itu tapi gua gua lebih suka kayak gain viewer iya gain subscriber sama ngobrol ngobrol berapa ada donasi itu belum ada eh ada paypal dong oh borong-borong oh gak ada ya paypal ada ada kan itu baru nerima gua di ya kebetulan mungkin satu dua di pertengahan pertengahan 2017 nya setelah siapa yang pakai katuk iya makanya paypal ada tapi mungkin ada tapi via streamlabs itu ya streamlabs udah ada dari dulu tapi donasi kayak super chat belum ada itu masih di luar semua itu baru kita obrolin sama ririn dan baru mulai di obrolin setelah dua tahun kemudian belum ada membership belum ada segala macam masih baru 2021 2022 baru jadi bener-bener masih kayak pure karena emang effort lu aja gitu kalo lu emang mau streaming sekarang pas waktu itu pencet-pencet iklan itu gak kerasa juga ya gak tau waktu itu kayak jaman apa sih oke guys kita jadi iklan itu jeruk jeruk berasa gak? enggak 0, sekian dollar oh gak itu cuma kayak gimmick-gimmick kita doang yang berusaha siapa tau dapet check pot mungkin gak tau karena kita ngasih tau juga bentar lagi ada iklan loh gue cuma gimick doang aslinya pengen ada pendapatan tetep gak berasa begitu susah banget sih pada saat itu tapi kayak kita punya banyak cara buat kayak ngakalin aja cobain bisa gak ya ini bisa gak ya beda sama sekarang ya sekarang kan saya banyak ada soaria segala macam tapi gue liat dulu dengan lu diterima arep diterima acit kayak dulu memang gak ada boundaries banget berarti walaupun lu mau berapa pun subscriber memang lu terjun di dunia gaming yang udah sama gue bahkan kita di event york end di event youtube happy hour youtube gaming segala macam kayak hampir semua kreator dari seluruh kategori itu ada gitu travel, vlog, tech, gaming, review, news semua itu ngumpul semua yang oji-oji itu ngumpul masih bener-bener enak banget ngais breaking sih kayak ya bener-bener lu bisa ngobrol sama siapa aja soalnya kalo sekarang kalo gue kan pribadi kan gue gak youtube-youtube banget juga kalo ngeliat youtuber yang rada gede kayak malu aja kalo buat ngugur kayak kayaknya emang garas apa ya stigma gatau ya stigma mungkin ya makanya ini sekarang kan ini yang terjadi banget tapi dulu panjat sosial ini suatu hal yang menurut gue kayak oh yaudah emang gue manjat iya tapi memang sebenernya real itu tuh gak usah banyak baca tuh gue kenal lu sebelum youtube kan terus gue liat nih lu balik gue ketemu lu lagi nih terus gue liat anjing lu udah hampir 1 juta waktu itu kan gue jadi males deket sama lu gak tau kenapa jadi males bukan yang pengen main sama lu gue jadi males dulu takut dituduh-tuduh iya jadi anjing padahal gue udah kenal duluan bangsa tapi yaudahlah gue usah deket-deket okto lah gue bangsa rasa itu ada ada gak enak gak enak gak enak tapi ada barrier tapi kalo orang yang dateng dari 2016 2018 menurut gue tembok begitu gak ada iya makanya gue ngurut gue kalo kayak kita-kita kalo ngobrolin sekarang kalo lu manjat ya emang harus manjat kalo gak lu gak bisa anjir tapi kalo lu lahir dari 2020 ke atas tuh sampe sekarang karena sekarang content creator berjamur banyak banget jadi kayak mungkin karena udah terlalu banyak orang yang mau kenalan dan terlalu banyak orang content creator kali ya jadi orang merasa kayak aduh ini too much kayak buat gue gitu loh jadi orang yang sekarang yang survive tuh bener-bener yang circle-circle tertentu ruang kalo lu berdiri sebagai content creator as individu menurut gue lu akan ilang di kerumunan content creator banyak banget mobile agent masuk tuh di 2017 iya itu itu gila banget tuh mobile tuh tapi content creatornya masih iya gue panjat sosial ke emang juga iya oh waktu itu bapak mobile agent ya iya iya kalo sekarang sekarang udah terlalu saturated si marketnya sih jadi makanya kalo lu mau mulai ke youtube lu harus kayak lu harus mulai as a group atau nggak udah punya tuh kelompok lah buat teman mahir circle lah kalo nggak susah banget sih sekarang sih oke kita akan masuk ke segment hoax atau fakta gini banget jadi nanti ada pertanyaan ini kok jadi begini turun nih kemarin pake iPad kemarin udah pake iPad keren iya jadi gini nanti misalkan pertanyaan lu hoax tinggal hoax kalo fakta ya fakta tapi kalo memang ada klarifikasi jadi silahkan silahkan boleh misalkan bahkan pernah rekoba fakta misalkan misalkan ya misalkan ya misalkan fakta mau dijelasin kenapa mungkin dulu memang tuntutan atau gimana kan kita gak tau contohnya kenapa sama kayak dylan sih soalnya soalnya kalo ada yang mungkin ada yang kaget atau apa tuh bisa liat dari ekspresi tuh bener atau nggak oh iya oh iya oh iya oh iya lu pernah bunuh orang apa nggak itu ada iya gua tetap salah ngebalikin aja sih oke langsung aja yang pertama pertanyaan pertama Hans adalah mahasiswa lulusan kampus di Malaysia fakta eh kenapa kesana ya kesitu nah oh fakta oh sempet lu lulusan kampus di Malaysia eh iya gua dari gak ada yang tau sih oh iya jurusan ya saudaranya binus dia si binus intern namanya Linkofing University oke jurusan jurusan kalo disini kurutunya agak beda tapi kayak di kafe tapi agak beda sih namanya apa nih professional in design tuh beda bukan di kafe tetap ada tetap ada ada desain komunik tapi beda ada juga jurusan graphic design web designer ada professional in design professional in design dia lebih ke perikanan biasanya oke dapet multimedia makanya gua juga dapet kurikulum fotografi juga tapi beda-beda lah banyak banget karena emang kebetulan kampusnya emang anak seni banget lah jadi buset pelateranya banyak banget cabangnya banyak banget ya cabangnya banyak banget ya oke 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 belum 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 hoax atau fakta hans pernah bekerja freelance sebagai fotografer baru dibilang dari satan fotografer dan designer oh kalo oh iya freelance semenjak cabut dari kerjaan gua sama temen gua mau coba gua punya home studio loh dirumah ya keliatan kita sudah pernah home studio ala kadarnya pasang aja ya oh buat foto itu dirumah jadi gua mau buat satu lapak kerja gitu dimana kalo lu mau ada konsultasi tentang design atau visual siapapun bisa ke gua one stop shopping gitu jadi gua mau buat bisnis makanan nih yaudah gua buatin logonya design menunya sampe detik ini masih buka berarti enggak oh udah enggak kita naik waruf ya pokoknya kayak one stop shopping jadi kayak lu terima jadi foto udah ada nih layout begini semuanya CISnya begini jadi nah tuh pasti berhenti setelah 100 ribu subscriber eee setelah gua take over sendiri gua ngomong ke usia awal banget ya gua ngomong ke banyak gua gua coba lakuin ini kalo misalkan dalam setahun gua gagal gua balik ke kantor lagi gua ngomong gitu untungnya setahun udah sukses itu udah pas bener-bener sukses kan sukses kan dalam arti kayak untuk orang yang punya 500 subscriber 1000 subscriber sukses dong kasarannya kan bisa gak lu kalo dulu kan takarannya kan gajinya ya bisa gak lu gaji umr bulanan lu bisa dalam 5 bulan nih youtube nih jika gaji 6 bulan awal gaji gua 100 dollar itu 6 bulan oh 6 bulan jadi 100 dollar itu pun udah naik hitungannya 180 video plus streaming gua baru dapet gaji 1,3 juta rupiah keluar tuh masuk wih bener google pt asia seneng banget ayo gua dapet gaji lu ya lu berarti alamatnya gampang dicari ya gampang sih gua susah ya itu ya oh ya waktu itu nunggu surat pin surat cinta itu lama banget duk-dukan biasanya gua tiga kali itu manch dulu nyasar itu dua kali waktu satu gak keterima tapi takutnya ini dia tuh gak kasih di lamina tinggi kertas biasa kalau kena hujan real shit ya itu sih jadi pas 6 bulan awal gua dapet gaji yang pertama gua gak mau ngomong ke bonyok gua gua bilang kayak bisa gak youtubenya bisa 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 1,3 bisa ada tenang aja bulanan bisa lah gitu 1,3 bisa tapi gua kayak memotivasi sendiri juga karena dari beliau ready juga gitu kan katanya dia ngasih waktu ngelepasin semua kerjaan dia mungkin gua bisa salah-salah dikit ya pokoknya intinya dia ngelepasin semua kerjaan dia untuk bisa fokus ke youtube full time youtuber full time oh jadi dia sempet kerja dulu ya berarti pegawai dia dulu jadi yang sekarang gua full time semenjak gua takeover sendiri nah itu full time oh full time tadi jadi pertanyaan ini sebelum youtube beberapa bulan fakta karena pernah dulunya pernah oke kita lanjut next yang ketiga Hans banting setir ke dunia e-sport gaming dikarenakan profesi yang sebelumnya ia bekerja persaingannya cukup ketat dan hanya bertahan 2 tahun di bidang tersebut hoaks atau fakta ini detail sekali ya ini pertanyaan dari mana? iya salah kreatif kreatif oh gitu iya cepel ini kayaknya yang berlebihan e-sport gaming lu ada tuntutan apa belum persaingan kerjanya? gak ada gak ada tapi awal kenal emang dari di dunia e-sport dulu sih dikenalin secara keseluruhan dunia gaming itu karena dunia e-sport kenapa lu bisa kenal ke dunia e-sport? apakah lingkungan pekerjaan lu disana dulu? lu kan jadi mana sih dulu boleh tau gak? tapi ya daerah situ lah e-sport bukan? enggak enggak fotografernya kebetulan temen gua ya gitu karena si Willy itu kenal di berbagai macam lu tau Willy dari siapa? temen temen apa? temen Dota temen Dota temen Dota oh temen Dota karena Dota semuanya Dota kan lagi kok lu kayak ngelewatin orang gitu tadi enggak 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 karena Dota kan e-sport juga lagi gila-gila ya di Dota nah abis itu ya sering ngumpul ngobrol dan kayaknya ketemu si Willy ini jadi bercabang tuh jadi kalo ngobrol tuh dimulai dari e-sport dulu gitu karena dia mungkin standarnya dari luar ya kalau di e-sport window kan iya maksud lu apa? iya hoax atau fakta Han sempat menjaga pola makan iya iya bahasanya sebelum ia berangkat kesel banget gue baca ya sebelum ia berangkat ke Jepang demi bisa memperbaiki atau meminimalisir masalah yang ada pada rambutnya wah ini nyambung ke rambut nih kayaknya tapi nanti kayaknya ada follow up question ada ada nanti ada dibilang Han sempat menjaga pola makan sebelum ia berangkat Jepang itu itu faktor apa setengah sih oh setengah kenapa bisa setengah dari dulu gue cukup aware sama kesehatan gue sih dari dulu tanpa ada sobat pautnya iya maksudnya emang dari dulu kayak pengen coba buat enggak sih ini gue bukan ngomongin ngomongin temen ya tapi temen gue kan buncit semua maksud lu oh iya setuju deh temen saya memang buncit semua maksudnya gue karena kebiasaan gue yang udah jelek gitu kayak pola hidup gue udah hancur jam tidur kebalik body clock kebalik semua jadi gue mikir kayak resikonya pasti ada pasti kita mikir resiko lah dari obesitas dari segala macem gitu dari fatty liver segala macem jadi gue mulai cukup meng-research soal kesehatan oh sendiri ya jadi suka meng-research gitu sendiri oh bukan ada jeleknya sih suka berasa buruk aja gitu tapi ya gitu gue dari beberapa bulan kebelakang sering research tapi makin sebelumnya ke Jepang ini memang kayaknya berasa kok overall BMI gue naik gitu berat badan gue naik gitu jadi temen gue juga udah gak ketolong semua terutama ya pun ya gitu sunyak nih apa lagi ya udah ya sebelum dan selesai makin gitu loh makin tinggi ke samping gitu tapi ya maksud lu? lu udah berusaha sekarang Diki dibanding dulu anda dengar ya Diki ya ya gak tau jadi ya ya tadi kalo jawab pertanyaan ya setengah salah-salah gak bener oh berarti memang tanpa harus ke Jepang tanpa harus ada penyakit ke Jepang sebenernya memang titik baliknya di Jepang bener oke karena pas di Jepang pas gue nimbang habis makan gue merasa oh gara-gara nimbang sebenernya karena karena kan di Jepang itu kan kita jalan terus ya kita jalan hampir 20 ribu langkah kurang lebih per hari ya karena apa-apa jalan ya kalo sekarang disini kan kita gak nyampe 100 gak nyampe 500 gak nyampe kok tapi tapi lagi ngobrol sama Devin lagi coba lagi menimbang koper hmm nimbang 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 gue bilang set gue sebelan satu nih gitu idea lu berapa waktu itu ideal gue tuh 75 wih jauh banget itu benar idealnya 75 lebih sih kalo itu sih jadi emang per bulan tuh selalu naik tapi sekilo 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 ya kalo setahun udah 12 kilo gue bilang gue kayak nimbang wah kok 91 ya wah lepas celana lepas jaket dan segala macem wah 89 gak bener nih gue bilang udah gak bisa nih terakhir gue bilang kalo gue sampe 90 kilo gue kayaknya udah harus harus aware dengan hal ini karena gue coba beberapa gue sempet jaga jalanin pola diet dan segala macem dan berhasil cuman ya gitu gara-gara youtube ya nge-gym ditinggal ini tinggal jadinya jadi begini lagi pola style gue nge-gym gue inget membership gym yang dulu si paling mau gym member sampe mau ajak yang lain juga badmintonnya setiap minggu gue nginep kan di PSD dulu tuh di tempatnya Addison gue inget tuh dulu gue nginep juga anaknya jadi gue nginep tuh di tempat Addison tuh kerennya ada botol minuman ada 20 lah kosong semua tuh botol minuman jadiin bullying sama gue nah pagi-paginya daftar member gym oh semua semua si paling gym engga gue kan ngikut karena gue gak anak bawang lah ya kan ikut-ikut aja igoy, alison, acit ada lu juga kayaknya gak ikut ya gue masih lupa sih kalau kayak gini lu kesini aja tuh kepala lu kata gue cerang bolak-balik ke boncos buat gym doang setahun apa berapa gitu 6 bulan apa ya Alhamdulillah di minggu ketiga apa udah putus gitu itu istilahnya donasi 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 emang nyatanya donasi maksudnya gak ngecek temen lah kalau mengolahraga tapi oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya hausat atau fakta Hans melakukan operasi pada rambutnya dengan menggunakan metode transplantasi rambut atau DHI oh ini pertanyaan lanjutnya detail banget detail nih ini panjang bahas ya tapi iya oke ini fakta ini bener gue boleh tanya gak sih kenapa bisa operasi pada rambutnya gue ini gue pribadi bukan banget kan ada video lu itu kemarin iya nah itu tuh nahan untuk melihat itu karena gue pengen tau lu lu nonton wah gue jujur gue jujur gue nonton jadi lu kan bilang apa gitu judulnya clickbait jadi gue penasaran buat nonton keren gue ada penyakit atau apa gitu lu ternyata rambut gitu itu part of the strategy clickbait iya bener kenapa nih kenapa kok begini gitu keren gue dia ada anjing hidup gue sisa tiga hari tuh gila gue begitu tuh gue udah deketan nontonnya padahal gue juga gak terkena kan nonton oh rambutnya kenapa kok bisa begitu banget jadi bertahun-tahun selama nge-youtube dan segala macem emang paling musuh terbesar gue adalah diri gue sendiri karena insecurity gue dan stress management gue yang mungkin tidak terkontrol dengan baik kadang kita nganggep diri kita tuh gak stress tapi padahal kita stress banget itu tapi tubuh kita gak bisa boong ya pada saat itu insecurity gue itu sebenernya kenapa gue suka males dia cek pergi gue bilangnya orangnya ya emang rada-ada introvert juga sih cuman males ketemu itu karena emang satu masalah ini aja yaitu masalah si rambut ini rambut ini tersebut tapi jujur gue selama ini gak nyadar apa-apa masalah itu gak ngetecap apa-apa sebenernya itu jeleknya gue karena overthinking gue dan gue orangnya juga suka ya ngendep juga gitu jadi suka banyak pikiran dan segala macem jadi kadang kadang suka mucu-mucu gak mucu ngerti gak sih jadi ini ganggu kesatian lu gitu lu gak tau kan soalnya kan dia ngalamin tuh kalo lagi stress kayak lu gak tau gak biasa kadang lu kalo lagi stress pelarian lu cuman apa ah main gimana gitu kan tapi itu akan selalu keep coming back setelah beberapa saat gitu betul dan itu gue tahan terus sampe bertahun-tahun dan akhirnya gue udah pedak banget dan konsultasi dan akhirnya gue memutuskan buat oh ternyata gara-gara ini nih gitu loh apalagi gue di dunia sosmed kan gak mungkin gue ngumpetin seluruh kekurangan gue bener-bener dari orang-orang gitu orang-orang pasti akan notice juga gitu loh tapi gue gak nge-notice sampe sekarang iya masa gue masih dengerin sih jadi makanya denial denial itu udah paling parah banget jadi gue bener-bener kayak ngemikir kayak ya gitu lah lu tau sendiri kalo orang denial gimana jadi itu ngebuat gue kepikiran terus tapi sorry itu lu tuh rontok atau gimana maksudnya masalah rambut ini apa nih gue sampe sekarang masih gak ngerti nih ini masalah rambut yang penipisan rambut ini gue sama juga sih rontok banget ini bukan rontok biasa bukan kayak rontok kayak aduh gue lagi rontok lagi gitu enggak ini bener-bener kayak bawaan genetik lu aja gitu loh jadi rontoknya itu progresif dia dan bener-bener gak bisa lu kayak ngeliat kayak wah hari ini gue rontok sini enggak ini bener-bener gak berasa banget karena yang tadi gue bilang ini dalam jangka panjang dari kalo lu ada ee bonyok yang punya keturunan yang kayak gue kayak ini ya lu akan mengalami itu gitu dan semua orang fight untuk bisa ngelawan hair loss ini jadi yang kita ngomongin hair loss disini tuh bukan kayak rontok-rontok rontok-rontok gitu enggak oh bener-bener gitu kebotakan berarti ya mungkin kalo lama-lama gak di operasi sepertimbangan bisa jadi 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 hilangnya pertimbangannya sih gila banget sih karena sebenernya the truthnya itu adalah lu gak bisa ngindarin dari kebotakan ini jadi amit-amit bukan amit-amit ya suatu saat nanti gue akan pasti botak gitu oke tapi gimana caranya lu bisa memperpanjang itu biar lu bisa mendapatkan the best of you dalam waktu-waktu lu lagi subur misalnya mungkin ya let's say umur 70 bener-bener botak gitu yaudah tapi kalo dengar ya 70 maksudnya itu oke lah itu ya maksud gue gitu jadi tujuannya itu jadi lu dikasih kualitas hidup tuh yang emang sesuai sama lu dan tidak ada beban dan nyelesain semua itu dengan itu dan 80% ini gara-gara cowok yang ngalamin ini karena? karena kebotakan ini ya gen itu oh gen itu berarti jadi banyak banget orang yang malu banget cerita begini terutama cowok ya karena insecurity dia tentang kebotakan ini mungkin setelah gue buat video itu banyak banget orang yang curhat disana yang punya relate relate yang sama karena parah dan lebih parahnya lagi mereka kejadian pada saat umurnya sangat muda which is yang umur 18 shit itu masih sekolah lakunya ya makanya kalo lu liat sekarang orang-orang luar negeri tuh kayak umur 20-an aja tuh udah mengalami kebotakan yang gak bisa kekontrol dan kalo gitu udah bener-bener severe banget kondisinya jadi banyak hal gitu tuh sebenernya banyak tapi gak mau diomongin aja sama orang-orang orang-orang dan gak ada influencer yang mau coba nge-cover itu mungkin takut sensitive kali ya bukan sensitive tapi takut ya malu juga lah gitu loh orang kalo ngomongin gitu anjing gue botak gitu kan tipis-tipis disini ini jadi ya gitu lah malu tapi gue gak tau ya kalo yang sekarang lagi nonton mungkin ada yang ngalamin yang sama iya bisa jadi mungkin ada yang sama tapi mungkin gak tau juga liat dari bokap sih udah paling gampang makanya cerminan aja ya iya jadi makanya gue buat video itu dengan harapan gue bisa ngajarin ke orang-orang gitu loh kalo apa yang gue alamin mungkin dialamin orang lain juga dan botak lo nya sendiri gak sih kayak iya ketika lo udah ngomongin udah kayak gak ada yang harus gue jauh jauh banget lebih lega kan gue lo gak tau setahun ini kan gue udah bilang kayaknya gue buat video setiap hari jadi gue selalu ada di kamera hampir setiap hari dan gue selalu ngumpetin kekurangan itu yang menurut orang mungkin sepele tapi gue selalu mau mau ngomongin hal yang sepele yang gue ada di video itu kayak gue mau ngambil barang aja gue ngambilin luk ini takut keliatan kayak nipisan aku gue gitu jadi gue ngambilnya lebih kayak shit ke off cam terus gue ngambilnya sounds really ridiculous tapi itu dilakuin alam bawah sadar gue jadi gue selalu kayak udah defensif secara gue selalu ngendarin apapun kekurangan yang mengenai kebotakan gue segala macem biar tidak terhighlight pada saat iya biar orang tuh gak notice walaupun gue tau mungkin orang notice dan temen-temen gue mungkin notice walaupun gue kagak kayak kayak yang gue bilang devin ngevlog aja kan devin tinggi ya ah iya gue gak pernah ada di depan kamera devin karena takut keliatan bener 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 jadi gue selalu di samping di belakang dan itu refleks kayak tapi devinnya tau menurut gue orang-orang mungkin kayak lulupada juga tau pun juga gak peduli gak kayak iya kayak gak mungkin kayak lu botak jadi gak emang tuh siat gak gitu loh tapi ya gitu orang-orang ya gue sih gue nya jadi lebih ke dilema setiap hari gitu dan itu ngebuat parah banget keseharian gue jadi kayak gue males ngambil brand gue males ngambil iklan kalo misalkan ada body shoot segala macem gitu jadi kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge terus ya kalo lu ada begini gue merasa kayak anjing gue kayak gak pantas gitu kayak aduh males deh gue ambil brand yang tapi itu relate sama gue ketika gue pertama kali buncit ya itu bener loh gue juga sama yang insecure dengan buncit gue laki sih pasti penampilan sih kan dulu gue flat flat senormal manusia sama kayak saya dulu ini iya saya kan dulu kerongkong udah kalo dia kan apalagi tulang semua ketemu lu dulu kurus banget kok? gua dulu sekarang ini gara-gara pake jaket aja nih iya sama jatohnya ini gua pake jaket aja nih oh gak keliatan jadinya ya gak keliatan kalo dia kayak sama-sama aja kalo gua keliatan banget lu kerongkongan iya lu kerongkongan sini tuh semua kerongkongan tulang semua ya kan naik ke 75 dulu tuh kita udah di 2018 itu berkat makan apa-apa iya 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 sera iya dulu tuh gara-gara makan fast food sih lebih tepatnya kan tengah malem terus-terusan terus pada saat udah gua sama sekali gak peduli itu kan karena kan facecam setengah ya kan betul lebih lama-lama iya facecam setengah yaudah gua kayak Rekord, seterusnya, itu gak ada masalah Pada saat menerima brand Gua ingat Lenovo Oh ini yang titik balik lo sadar Baru sadar gua waktu itu Jadi gua tuh disuruh Scene lepas baju Gua tau ini ada dua dan kalo gak salah ada Gua pake daleman di bapak-bapak biasa Disuruh pake daleman di bawah biasa Oh bukan ya Pokoknya brand Lenovo kayak Gua scene ngamuk Gebrak meja, buka, marah itu scene marah Serut Yang bergejolak ternyata perut gua Gua baru sadar Bangset juga ini perut Tapi emang pada saat itu Jadinya gua ketika Shoot Record atau live streaming Atau nerima brand Atau foto, gua lebih milih Setengah badan gitu Itu dulu, kalo sekarang udah bodo amat Oh kalo sekarang ya udah Setelah punya anak Udah bodo amat Ya kita lanjut ke hoax atau fakta The Joomers adalah nama hasil dari Hans Bekerja sama dengan dua, tiga orang Hah? Ini sih Hoax, eh Fakta, bener Bener, bener Melambangkan tiga orang satu visi Betul, karena kenapa warnanya selalu warm color Karena gua suka warm color itu Melambangkan keberanian dan determination Jadi warnanya oranye, merah dan kuning Bukan biru, hijau dan Om Pimpa kalo itu Kesitu lagi berarti Bener Ijau, merah, Om Pimpa Warnanya lebih ke warm, bukan cool color Itu cool color berarti Berani warnanya Soalnya beda-beda Beda filosofi aja Tapi merah selalu ada Gak, gak ada yang luar yang lain-lain sih Merah aja Dan bentuk segitiga Sebenernya bukan huruf J Huruf J itu cuma buat simbolisasi Kayak mirip aja J Sebenernya itu bentuk segitiga Yang ngelambangin Trinity Tapi lu bagus banget tuh J nya dapet Jumers Trinity nya Gua tuh suka banget sama logo lu Nih, tanyain Riffky Gua pengen opening Yang kayak Hansel yang simple Sekarang OPM Cuman sereng Terus channel gua juga sama Itu dari eluan Gua terinspirasi kayak simple-simple aja gitu Ada mentor gua yang bilang Less is more Less nya kurang kayak gitu Kalau lebih simple lagi lah Udah less tapi masih kurang gitu Jadi makanya gua punya Emang style gua lebih demen ke modern design aja sih Jadi ya Itulah Gak sih sebenernya gak bisa gambar aja Susah kayak gampang Gambar orang gua paling gak bisa makanya Makanya semuanya geometrik Oke, next, next Pertanyaan selanjutnya, hoax atau fakta? Pernah ikut mendirikan Beyond Photography pada tahun 2015? Beyond Photography? Lo owner? Sampai copot Bener Ini Freelance photography gua Karena gua coba Oh namanya Oh ini namanya Beyond Photography Bener, udah dibangas tadi Karena gua udah tutup sih Udah hilang Sisa portfolio doang Sisa fotonya aja Itu ya di studio ya Oh udah Hoax atau fakta lagi ini ada 20 ya kalo gak salah Karena sering disebut Sulhans Hans diisukan bersatu dengan Sultan Prost Kenapa gua nyambung ke episode sebelumnya Ini Ini hoax Tapi lu Sulhans sih emang Gua Gua gak pernah ngeklaim gua itu disebut Sulhans Jadi awalnya ini ceng-cenya nih Jadi bukan karena gua yang gua Oke Kalo Dilan kan emang dia membrandingkan diri-diri Sultan Jadi seperti itu kan Gimik Sultan Gimik Sultan Kalo gua gak Memang Sultan? Bukan Oh bukan Karena emang keluarganya kaya banget Rumahnya tujuh Oh rumahnya Beda Dan keluarganya semua Satu komplek Nyambung Jadi orang tuh kayak sultan gitu Gua gak tau gara-gara apa sebenernya Karena pada saat itu mungkin orang gak tau Gua gak ada konten gacang segala macem Kayaknya lebih ke internal gak sih Gua gak tau juga Jadi setiap di streamingan tuh Gua udah selalu disebut begitu Gua juga gak ngerti Karena bawaan orang doang sih Jadi disebut-sebut-sebut Jadi disebutnya Sulhans aja Padahal Bukan Itu karena masuk ke rumah lu tiba-tiba Pelafonnya tinggi banget Kayaknya gitu dah Gua juga kayak Gua orang kaya nih Tapi mungkin karena lantainya itu marmer semua Betul Walaupun itu betul Memang Tapi yang pasti gua gak pernah nge-claim Gua itu Sulhans Gua gak pernah ngebuat konten yang Membrandingkan gua tuh kayak Wuuu gacap Iya Memang gak gacap lah Tapi gacanya jadi marmer lantainya Iya Oke kita lanjut Hoax atau fakta? Hans tidak suka takoyaki karena satu alasan tertentu Hoax atau fakta? Uh Tidak suka takoyaki Bener Bener Keren gak? Kenapa? Kita masuk ke database lu kebetulan Kenapa? Kenapa lu gak suka takoyaki? Enak lu Alergi Alergi gurita Gara-gara okto Sebenernya gak ada Alasan yang lebih spesifik sih Cuman emang takoyaki Mungkin ya Takoyaki Indo itu Terlalu kayak orang Menyek Banyak Dagingnya gitu Ternyata pas dicobain tuh Ternyata pas dicobain tuh Terlalu Terlalu Rasa adonan Isi Jadi gak suka sih Gue Kayak okonomiyaki juga Gue sebenernya gak suka Saos aja gitu sih Gue kalo jepang Gue lebih suka yang sushi Tapi di jepang takoyaki pernah makan? Enggak juga Oh enggak juga Cuman oleh Amaregi doang Gue gak makan takoyaki Tapi ini Serem juga nih Ada mana? Ada mana? Bukan gue Berarti Dapat diambil nih Kohans gak suka takoyaki Karena stigma yang dibuat Oleh orang indo Ketika buat takoyaki Iya Tapi lu pernah gak makan takoyaki Isinya sosis? Apalagi itu tuh Kayaknya gak Gue gak tau kapan Aku makan takoyaki Ini takoyaki Tapi sosis Itu ada Seribu maratus Satunya Itu terigonya tebel banget Itu masih gini Enggak Terigu masih aman Tapi isinya sosis segini Irit banget tuh ya Modalah luar sesuai Mirip memang Agak-agak dikit Ya dari style sih Memang agak-agak potongan bunita sih Cuman sosis ya Ya Itu Enggak sih Kayaknya no-no sih Kalau takoyaki Gak suka Cuman gak suka aja berat ya Gak ada spesifik banget Oke Ini Hans pernah dimarahin Reggie Karena disuruh olahraga Buat minto Lu batu apa gimana Gak mau badminton Kayaknya Kayaknya Gue yang marahin orang lain Gak malah Gue yang Ngajakin Orang-orang untuk main badminton Jadi Kebetulan Reggie jadi rutin Gue Ngajak-ngajakin yang lain Lu gak pernah dimarahin Masalah ini berarti Gak pernah Berarti hoax Sumur-umur Reggie gak pernah marahin Hoax Gak pernah ngomong kasar gitu Ini terlalu Ini terlalu Kompor tuh Masa Reggie Lu maksudku yang ada dong Masa Reggie Iya loh Tapi Oh biar mampir KOPM banget ya Nanti saya kontak Reggie Apakah bersedia kesini atau saya kesana Saya bisa Kita bisain Tapi Reggie pernah marah Itu thumbnail Itu Rati Tapi gak Highlight Highlight awal Highlight awal itu dipotong-potong Tapi Reggie pernah marahin Dia Dia kayak Taruh depan Buat yang Nah jadi Emang Awalnya ini Kita badminton itu kan Emang mau buat komitmen Karena keluhan Kita kurang olahra Iya Yang tadi gym Per bulan member Itu ya Kalau badminton kan Lebih Indo banget Lebih enak Dan lebih tidak membosankan Bahkan gua udah deposit Gua kasih Membership Enggak Komitmen gua Nih bulanan kita berapa Kita bagi berapa Oh aneh ada uang Ada uang kah Kalo gua berapa juta itu Gua cuma Gua taruh Kita bakal bagi 10 Per orang cuma Ngasih 50 ribu deh Oh gitu Amanin 50 ribu Jadi gua nganggap kayak Pokoknya Enggak Bukan Ini bentuk komitmen gua Kita badminton setiap minggu Let's go gitu Tapi istilahnya Nih udah nih Bulanan minggu pertama Wah itu gocap berarti Per orang Maksudnya Tergantung berapa lapangan Jadi kalo makin banyak Maksudnya 3 lapangan Kita main Alison, Igo, Epo, Reggie, Olive Dan temen-temennya Reggie Biasanya ada disitu Orang-orang yang Tim nasional Badminton ada disitu juga Temen-temen Reggie Pro-pronya Pro-playernya disitu Jadi ada tim Iron-ironnya Pro-playernya disini Yang udah ceprak-ceprak Jedernya Main Tapi akhirnya Setelah beberapa saat Tiba-tiba gak ada yang dateng Semuanya Lagi-lagi Memang fasenya seperti itu Emang paling benar Olahraga sendiri Gua bilang yaudah lah Sendiri aja lah Tapi badminton gak bisa sendiri Gak maksudnya gak usah badminton udah olahraga di rumah Lari kayak apa Kayak gitu maksudnya Oke kita lanjut Hoax atau fakta? Hans adalah pemain game LOL Yang walaupun dimana Ia lebih mendalami lore-nya Dibandingkan gameplay-nya Lore-nya Lore-nya tuh apa sih? Lore itu tuh Cerita sih Oke ceritanya Hoax atau fakta? Story-nya berarti ya? Ini fakta Kalo sesuai dari Gua anak Dota Oke Tapi Kalo untuk lore dan cerita Semenjak LOL ini Buat film di Netflix Arkane itu Gua lebih tertarik ke lore-nya Lore-nya? Oh ceritanya Jadi gua gak main semua gamenya Riot Termasuk Kalo Fallout game horror Gua males banget main gitu kan Kemarin dari malam mainan? Itu dipaksa Oke Maksud lu dipaksa Reiki lu gak ikhlas Dia main sama LOL Gua maksudnya diajak main lain Main LOL Susah banget Transisi Dota ke LOL Itu bener-bener Susah banget Gila banget gue udah gak bisa Gitu Terus Runeterra Gua gak main Takut otak gua ngebull Jadi semua game Riot itu Sebenernya gua gak main Tapi gua suka sama cerita-ceritanya Kolaborasi dia Jadi gua nontonin semua sinematiknya Dari Dari jaman Jebot Sampai sekarang gua tontonin Walaupun gua gak main gamenya Jadi ya gitu Tapi sekarang Main TFT sih Oh TFT Valoran main Tapi di shop Di internet market Oh liat-liat aja ya Di internet market Oh bagus bang Bagus bang Iya gak ada yang gua beli Gak ada main juga Gitu kan Sekalinya main Gitu kan Sekalinya main Tapi beli skin Suka Itu kepuasan pribadi doang Beli tapi kayak dimainin ya Baru-baru liat Dimainin Dimainin Manson sampai Immortal Terus diturunin ranknya sampai Iron Karena gua Kebetulan gua waktu aktif main follow ID lu dimana-mana sih Iya Semua orang dimainin Agak Salome dikit lah Agak pusing lah kadang Langsung aja masuk Oke kita lanjut ke CSI OTP Obrolan Topik Panas Ini gak panas Belum Belum Gak tau ini panas apaan gak sih Apa anget doang nih Ngomongin dunia game Oh yang kayak gini Baru-baru viral Seorang gamers Minecraft membangun Candi Borobudur Di game Berujung dapat akses Kunjungan gratis Seumur hidup Lu tau gak? Gua baca twitternya nih Namanya siapa ya? Siapa ya? Oh Memang ada beneran ya? Ada ada Namanya siapa ya? Oh bau Gua tau ini cuma satu Satu syllable doang Kenapa nih? Tapi Gila sih dia Ini gua baru liat juga nih Di email langsung sama marketing Borobudur Pad.co.id Nih gua liat Kalo Konten Minecraft sih Emang dari dulu Minecraft Gila banget sih Lu pernah tau gak Yang ada project Suatu kelompok Minecraft Bikin universe Yang bikin black hole Bikin planet-planet Bikin planet-planet Semesta Banyak sih Ada black hole-nya ya Kayaknya muncul di FST Gua juga Itu dulu sih 2-3 tahun lalu Atau 4 tahun lalu ya Kayak baru bentar Tapi kok udah lama ya Kayaknya setelah itu Ini juga nih Masuk Tapi ini baru kan? Iya Ini baru sih Ini baru Ya 100 jam atau berapa gitu Bikinnya Gila sih Gak lama dong Ini manual lo berarti Iya Ini disclaimer sendiri ya Gak ada timnya Sendiri apa? Sendiri Kalau ngeliat sih Ya di timelapse Dia sendiri Sendiri Oh dia timelapse juga Ada videonya Gitu kali ya Gua belum ngeliat sih sebenernya Tapi gua udah pernah ngeliat Pembuatan apapun Entah mukanya Brando Tiba-tiba ya kan? Banyak sih Banyak sih Tapi gila lagi Gua respect banget sama orang Kayak gini sih kan Gua tau dari dulu emang Komunitas Minecraft kan luar biasa Ya Lagian di luar Gua jadi kepikiran Jorok nih Hans Apa tuh? Gua pengen main Minecraft Bikin Dufan Oh bukan tuh Ini juga ada Semur hidup gak ya? Beda pak Beda Ini kalo dari Vavgoa Ini kan Borobudur Memang anak-anak kecil Sekarang kan Cara ngerisnya lewat game Tersebut Mungkin si Baw ini Termasuk salah satu Content Creator kali ya Pak Harusnya konten kreator Harusnya konten kreator Iya kan Harusnya konten kreator Dan kayaknya anak desain Karena gak muncul tau Tapi gak muncul Emang anak-anak dia sih Dia cuma kayak emang Konten kreator karena punya Konten kreator Enggak kayak Konten kreator Minecraft yang Cukup besar Yang ternop disitu Misalkan Zenmato gitu ya Oh beda Legend banget dulu Mungkin nih caranya Borobudur Ngeris supaya anak-anak kecil Eh anak-anak kecil ini pada tau Ini Borobudur tuh masih ada Ini Borobudur Biasa ini mulu suka gecoh Suka gecoh Iya Kayak gitu jadinya Oke kita masuk ke Sesi berikutnya Sesi Jawa Ini dia Tidak ada 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 Membership Membership Oh enggak Oke ada pertanyaan dari Rinto Hirlambang Bang alasan apa suka main game story Karena gua belajar bahasa Inggris dari game story dari RPG Setuju saya juga Oke next Saya juga Saya juga Saya juga Saya setuju Dari Ardian Masih mau masuk ekstrim mulat enggak bang Wah ini Penhancur ekstrim mulat Gua nggak ngerti kenapa ya Sekarang teman-teman gua tuh Susah banget di reach Termasuk? Ini kita juga mau masuk baru mau Ini kita baru motivasi Jadi kenapa Kaya jaman kaya kita lagi main Among Us Gue suka tuh kalo misalkan ada misalkan masuk nih Terus ngajak Eggie dan blablabla Nah gue mau ada momen itu Walaupun mungkin emang gak main setiap hari Tapi kayak pengen tapi kok kayak sekarang Game nya gak ketemu gitu, game apa gitu Gue ngeliat kayak masa iya gue main PUBG lagi gitu kan Gue ada kok game gimana lu bisa dia tadi Maksudnya kan kalian kan mainnya gitu kan Oh engga sekarang kalo gue sama Wokto Biasanya main game-game random Kayak sekarang lagi apa? Eggfield Eggfield tau dong pasti Game-game ya Game-game nya Devine lah Bener 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 Dan apa ya Ya itu buat record atau live streaming Live streaming Jadi 5 jam munafik gitu lah Sulit sih Gak udah nge-record? Engga Tapi kalian masih main RP sih Kadang gue juga pengen main RP Oh itu tanya Saya jarang sekali, sudah jarang Kenapa? Gapapa Oh lu pernah gak main Gue udah 6 bulan ya What? Kalo gua Gua kira masih kayak Gua paling seminggu sekali Gua kayak masih pada Gatau sih Gua berapa temen kita banyak Karena kan kalo Igo ya lu punya server ya Gua ngeliat Juwan Gua masih pada main RP Gua kira lupa dia masih ada Kopet Waktu kemarin dia masih Cuman sekarang udah ga Oh jadi kalian udah ga main RP Jadi kalian tiap hari main RP Main game-game yang... Game-game aja Selain game-game Game-game Kompetitifnya kalo gua PUBG CS2 Oh ya sama Itu kenapa susah Tapi Ya oke lah kalo CS oke lah Tapi gua ketemu waktu aja sekarang Sekarang? Sekarang mau di game Itu kayaknya bisa Wah udah lama banget Yang main Barat itu ga pernah berarti Udah hampir ga pernah Kalo mabar Mabar ya Bahkan main DPD Mungkin Okto juga udah ga main DPD Ada kayak DPD sekarang Chainsaw Oh Chainsaw Gak main juga 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 Ya kan susah ketemunya Karena ketemu Kopet juga agak susah Karena gua nganggep Okto, Kopet, Regi itu Geng-geng stream mulut tuh susah banget sekarang Oke Makanya jangan cekan Bill Apib disitu Sulit Gak ketemu game-game Gak main juga Gak main apa ya Kadang gua juga bingung Ini jam streamingnya kapan ya Kadang lu streaming di tiktok juga kan? Iya dulu Eh kemarin-kemarin Ya itulah Cuman Ngarin duit sih kalo di tiktok Jadi balik kalo mau masuk Extreme Mulut Masih mau Masih mau Gua welcome gua nanti Sekarang banyak lo yang berenem Gitu Amal party berdelapan Berdelapan mamal Banyak kalo dicari mah ada Sekarang banyak kalo dulu Dulu juga banyak Dulu banyaknya Dulu banyaknya Saya bilang Dulu juga banyak Dulu party panic tuh berenempat gue inget Emang opto Emang opto nya aja Soalnya dia juga kadang Gak kok kesannya kayak di gua doang Dia keseringan di warung waktu itu kerjanya Oh Ya betul Nyari VAR memang Cari duit Ya bener-bener kalo itu Saya setuju Ambil opportunity-opportunity gitu Yang membuatnya sibuk banget Jadi susah gua Sekarang nganggur banget nih Udah hampir 2 tahun 2 tahunin nganggur banget nih Jaman warung sih bener-bener nih Ini gua nyari kesibukan makanya ada ini Oh ini nyari kesibukan salah satunya Ya kebetulan nyari opportunity juga Oke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Sanih Game apa yang paling menyita waktu lu Atau sendiri Main sendiri bukan joki Jadi menyita waktu lu bukan Joki akun Iya makanya Main sendiri bukan joki Oh gua gak pernah jokiin akun Kalau gak gini game apa Maksudnya akun yang di jokiin Iya Atau lu ngejoki akun orang lain Gitu Ya sebenernya pertanyaannya game apa yang paling menyita waktu Iya itu Ada monster antoner gua Ngabisin waktu hampir 17 ribu jam Hah? Tadi pas pertanyaannya dipilih Hans Gua bilang kayak nih Monster Hunter Gua bilang Monster Hunter Jaman PSP itu ada Gua main Monster Hunter 2G Itu hampir 17 ribu jam Hans lagi kan? 17 ribu jam Dan itu termasuk AFK juga sih Tapi kalo lu gak ngerti Ya tapi 17 ribu AFK gak mungkin 8 ribu jam sih Iya makanya makanya Andaikan gua ada Video nya masih ada Cuman screenshot nya tuh gak ada sih Gua main Monster Hunter 2G Pertama kali gua main Monster Hunter Gua PSP gua gak pernah mati Sampai ganti PSP ke generasi berikutnya gua main itu lagi Tapi gak pernah mati Jadi kayak gua tidur Nyalain terus Itu rekor 5M gua cuma 4 ribu jam Apa? 3.800 udah paling lama Ini 17 ribu kali berapa? Beda sih Mungkin pada saat itu game nya cuma itu aja Oh itu aja Kita belum mengenal PC Kayak dulu jaman di Tendodes Pokemon Iya Mungkin kalo kita main Winning Eleven jaman dulu Itu totalnya mirip Bisa Mungkin Atau San Andreas Itu bisa Itu bisa Itu mungkin gak sadar aja kitanya Kan gak ada terfek Waktunya Sekarang banyak akun yang dijokiin sih Karena emang ada waktu Itu Oh iya iya Dari Setiaji Teguh ini selalu ada ya Gimana menurut saya kemarin? Ah operasi kemarin ditanya Secara singkat padat jelas aja Gua harus kasih tau ulang lagi ke orang Kalo progres operasi gua ini tuh Perjalanan gua tuh setahun Oh setahun 12 bulan baru keliatan Hasilnya Sekarang berjalan 2 bulan Sekarang minggu ke 5 Oh bulan ke 2 Bulan ke 2 Dan itu lagi masa Dibilangnya shock loss Jadi rambut gua tuh rontok semuanya sekarang Malah jadi rontok Bukan rambut Oh iya lagi parah-parahnya Lagi parah-parahnya Jadi Karena bekas trauma Kena akar rambut lain dan segala macem Jadi dia Comerontak berarti Iya jadi Akarnya masih ada Tapi yang ditanam tuh copot Patah Jadi tunasnya nih Dan dia butuh waktu sekitar 3-2 bulan Untuk bisa nunggu Rebut yang permanen yang baru Oh Jadi bulan ke 4-5 Baru terlihat Hasilnya sedikit Itu kayak gigi ya Jadi gigi susu 4 Iya gitu Jadi Akarnya masih nyisah Tapi rambut yang Astri nya Yang abis kerana Kebetulan 6 bulan lagi kita Menang lagi orang Itu yang gua takutin sebenarnya Ya kalau Mbak mau riset apa mau menang Benar-benar Sipa itu Iya kan Iya kan bisa Sekali 2 kali 3 kali juga bisa Tapi bikin orang yang Ngebuka fakta tentang hair transplant ini Karena orang takut Gak sesuai dengan Inspektasi Tapi gua udah ngomong di video Kalaupun ini gagal Amit-amit Itu akan menjadi pelajaran gua aja Semoga lah Semoga lah Semoga berhasil Iya berhasil Oke Ini mungkin Eh nggak terakhir ya Pertanyaan terakhir Dan nanti ada statement lagi Target lu Setelah Semua yang lu lakukan Dari awal karir lu Sampai sekarang Ada target yang Belum tercapai Atau gimana Di Youtube Di apa Di hidup lu Hidup lah target hidup Apa yang lu ingin capai 10 juta misalkan Oh nggak Yang pasti Married dulu Married Oh married Calonnya Yang ini Sulit untuk diomongin sebenernya Ada apa nggak dulu Udah ada Oh Nggak ada Kalau jawabannya itu Tapi target gua Mestinya Sebelum Bu punya kantor sendiri Oke Oh lu target punya kantor sendiri Iya Gua mau punya agency sendiri Agensi Agensi Siapa kayak si famous ini Bukan agency Lu punya team sendiri Oh team Ini team Gua punya team-team sendiri Yang bisa ngasih Lawangan Apa yang kerja buat orang lain juga Gitu Oke Bistu Merit Maksudnya merit dulu baru itu Oh merit dulu Gini berarti nih Tadi gua udah gini Satu, dua, tiga Gua baleng Merit dulu Abis itu Ya udah sih Itu rumah sendiri Enggak Kesannya kayak gampang ya Hanya-hanya kayak enteng masa Bahagianya sederhana tuh Merit Punya rumah Punya agensi Tapi memang susah Ah susah sih Tapi kalo tahun depan semua tercapai Saya bingung mbak Bingung Gua lebih Sering rutin hidup orang sih kadang ya Jadi gua kadang kalo orang lain Seneng Gua kadang Seneng gitu loh Kalo gua seneng Belum tentu gua Maksudnya Teng 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 Pokoknya lebih suka ngeliat orang seneng Dibanding gua dulu ya Gitu Awas Bincang tamu Cuma sepatah dua kata Untuk orang terdekat Yang selalu super Jadi sepatah dua kata aja Ga boleh Belum Buat siapapun Entah orang tua Entah calon Isiri Kalau udah ada target Viewer The Joomers The Joomers Sobat Joomers Sobat Joomers Gua inget banget ogly ص Halo Sobat Jumurs! Semua itu dari penonton. Tapi opening dulu gak sih? Satu kali tarikan. Terus gue enak banget soalnya openingnya. Halo Sobat Jumurs! Di otak gue udah nantil. Dulu emang waspake gue. Kalo fokusnya ada. Maksudnya openingnya sangat rentenir. Kalo diperagain cringe. Kalo kaya Gopet, saya punya. Halo, what's up coy. What's up coy. What's up coy. Dengan facecamnya. Facecamnya nambang anjir. Abis udah pake cheat engine dulu. Ya cheat engine. Review headset anjir. Ya balik lagi. Dua patah ketah. Dari gue musimnya... Selalu ikhlas sih. Selalu ikhlas. Hans de Jumurs! Oke terima kasih buat Hans. Untuk yang belum subscribe. Eh udah sukses mu sih harusnya. Mungkin siapa tau kan. Udah lama. Jadi pertukaran. Cari di Jumurs yang O nya 3. Jangan lupa follow juga di sini Instagram. Dan di sini ada... Bisnis merchandise nya juga Instagram. Ada merchandise juga? Gak ada. Gak ada anjir. Belom. Tapi kan nanti bakal ada. Tadi dikit-dikit bilang ada. Tim background mau rencana buat merchandise. Buat fanservice aja sih sebenernya. Buat kayak biar orang ada aja. Kebetulan merchandise nya 1 juta 1 juta. Beber ubah tuh Pak ya. Kaos doang wih. Stand by. Tapi ini Instagram nya nanti ya. Ambigus tuh. Ambigus kan. Ada bisnis apa liat selain itu? Gak ada. Top up? Gak ada. Channel Youtube. Ada satu dong atau dua? Satu. Oh satu. Channel bimbingan. Satu aja. Bisnis fotografi udah gak ada. Bisnis yang tadi. Kalau gue kasih CV aja. Konsul? Bicasa konsul? Di streaming. Oh di streaming. Kawan agensi kantor? Subuh tapi. Subuh ya. Kalau pagi biasanya lagi kerja. Oh iya. Kalau malem kerja. Kalau subuh main. Oh iya. Main. Kerjanya jam peak time bedanya. Kalau kita sebetulnya. Betul. Golden hour. Golden hour nih. Ya itu dia. Jangan lupa juga. Subscribe. Subscribe nya. Saya juga. Follow juga ya. Tolong ya. Tapi ini video buat di channel lu. Ya. Dia. Saya. Saya. Ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Iya. Tapi boleh kalau Nunggi mau double. Ini boleh sih. Kalau saya memang. Ide bagus sih. Saya niatnya memang menemani Okto. Oh. Saya. Saya utang jasa sama dia. Enggap pas. Sebenarnya emang saya eksploitasi. Ya memang anda bangsa. Tapi yaudah. Enggap saya jasa ini jujur pak. Saya menemani Okto lah. Enggap target gue tuh kedepannya. Memang channel ini tuh. Eh apa program itu harusnya mengundang. Pundi-pundi di luar sana datang. Kebetulan. Yang menemani saya berproses tuh. Sudah. Nah kalau udah dapat sponsor. Saya buang. Ya. Dan saya terima. Jadi santai bapak Okto. Saya gak kaget. Jadi. Sorry banget. Oke. Oke. Candai kisah ini. Serius lah. Ya udah. Thank you semuanya. Jangan lupa di like video ini. Join membership kita. Karena kita live streaming hampir tiap hari. Ya kan. Dan kita. Gimana? Linknya mau yang slash join apa yang biasa? Oh. Di sini. Ah. Di sini ya. Channel dari situ. Kalau bisa munculin link. Bisa gak? Gak. Oh link di deskripsi aja. Eh. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Thank you bye bye.